Tapi kita catat ya, bahwa orang Muslim, orang Islam yang nonton video ini, yang mendengarkan cerama ini, harusnya tidak boleh berkata kasar. Betul. Maka aku sering bilang sama orang dok, kalau ada orang Muslim, suka ngebully orang, aku bilang gini, bro, lu belajar jadi manusia dulu aja lah. Karena kalau dia belum beres jadi manusia, terus dia jadi Muslim, hanya memperburuk cita Islam. Ada orang menghina pelaku dosa. Ini pembuli sekarang ini ya. Kata ulama apa? Ini bukan pembuli orang yang baik ya, ini membuli pelaku dosa. Suruh pelaku dosa, darahnya aja kayak gitu punya. Nah, kata para ulama, kalau ada orang yang mereka terhadap para pelaku dosa, mereka ngebully pelaku dosa, maka sepakat di antara kami bahwasannya orang tersebut akan diuji dengan dosa yang sama sebelum dia mati. Waduh. Serius? Di negeri Konoha ini, kan orang memfasilitasi dan mengkapitalisasi ghibah, fitnah lewat acara-acara entertain. Iya. Lebih laknatmana yang buat acara atau yang nonton? Yang buat acara. Jelas. Jawab, jawabannya. Karena kenapa? Hari ini kita mau bahas, waduh ini paling doyan nih. Kita mau bahas tentang buli dan ghibah. Oke. Dan kita panggil saja langsung orang yang paling sering dibully dan digibahin. Inilah dia, Ustadz Felix Yau. Kan anda dibully radikal. Oh. Itu tuduhan sih. Itu bukan buli ya? Bully kan? Itu fitnah. Fitnah. Kalau nggak tahu, lu biasa pakai kiai. Ternyata ada beda antara buli, fitnah. Ini loh yang disebelah anda nih. Raja dibully. Raja dibully kita. Raja dibully. Bukan raja bully. Itu berarti gue tukang bully dong. Iya. Raja dibully dia. Lu katanya pemenang ini ya? Pemenang dislike terbanyak. Nomor satu. Mungkin dunia kali ya. Gara-gara apa kemarin? Jadi, gara-gara video klip Bad waktu itu, 2016 yang sama lo Karin. Itu dislike terbanyak. Oh, yang di-dislike sama orang itu ya? Iya, di-dislike. Dulu kan di Youtube masih ada. Sekarang like ada. Dislike udah nggak ada. Nah, gue ingat waktu gue di-dislike itu banyak. Itu video klip Kak Jawes yang nge-nggol Tyler Swift keluar tuh. Yang famous. Gue liat dislike-nya banyakan gue. Banyakan lo? Banyakan gue. Yang ngatain lo kayak gimana? Gue parah, parah. Yang ngatain gue pokoknya udah jelek aja lah. Apa aja yang lo dikatain? Dikatain udah pasti berandalan. Ya, pokoknya negatif-negatif semua udah makanan. Ya, kayak gini-gini. Tau nggak? Kalau di meme-meme itu, ada orang kayak gitu-gitu. Terus ditulisin di bawahnya. Oh, pantesan aja galon gue telat. Ipinya gue kayak gitu-gitu ya. Di bully. Sering ya? Di fitnah. Sering ya? Bukan makanan sehari-hari lagi. Apa? Sarapan tiap hari. Sama! Aku juga sama. Nah, pertanyaannya kayak gini. Sebenarnya bully itu... Kalian berdua memang sama ya. Aku doang yang baik di sini ya. Pak Ustadz nggak pernah di bully? Sering. Sok-sok-an. Kadang-kadang kayak sok-sok-an. Pembersatu di antara kita kan itu. Iya, masyarakat kita. Tapi boleh sebut, public figure mana yang nggak di bully? Kalau kita selalu bilang gini. Jangankan Felix Siaw ya? Allah aja di bully loh. Allah aja di bully? Allah di bully. Nabi Muhammad aja di bully loh. Oh, artinya semua orang yang dikenal... Dibully orang. Itu dibully orang. Iya, makanya. Itu nggak bisa terelakkan. Mulut manusia itu begitu. Oke. Makanya kita bilang gini ya, contoh ya. Kalau kita bicara tentang orang di hina-hina. Allah aja di hina-hina orang loh. Jangankan kita. Rasul aja di hina orang kan? Apalagi kita kan gitu. Makanya bully itu ya biasalah. Itu biasalah. Tapi itu berusaha nggak sih sebenarnya? Jelas dosa. Bully ya? Jelas dosa bully. Oh, bully itu jelas dosa? Jelas dosa. Jelas dosa. Pembulian itu dosa. Apalagi pembulian fisik ya. Ngata-ngatain. Ngata-ngatain orang. Merendahkan orang. Itu termasuk dosa. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan pembulian. Oh, ada? Ada. Misalnya contoh. Celakalah orang-orang yang kemudian mengumpat-umpat lagi para pencelah. Itu termasuk tuh. Karena kenapa? Karena orang-orang kayak gini ini toksiknya luar biasa. Dan pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Oke. Tapi mungkin itu kan ngomongan ya. Waktu dulu kan gak ada media sosial. Mungkin ini hukumnya berbeda Pak Ustaz. Oh, sama. Cuma karena ada media sosial, itu bully-nya bisa terekam jariah. Dan eskalasi. Bullying bisa terekam abadi. Selama orang punya media sosial. Nah, artinya lebih parah sekarang. Lebih parah sekarang. Nah, bisa jadi. Dan lebih selam gimana hukumnya? Kalau kita membuli orang yang suka bully. Membuli orang yang suka bully. Membuli orang. Balas jadi ya. Iya. Dibalas ya. Iya. Jangan. Karena kalau kita membuli orang yang suka bully, maka yang ketawa setan. Berhasil dihadapkan dua murid tuh. Oh, aku gak setuju Pak Ustaz. Kenapa? Aku gak setuju. Tujuannya mau ngajarin nih. Tujuannya. Mempukul orang yang suka mukul. Kalau dipukul kita diem itu namanya bodoh. Nah, jadi gini. Kalau kita bully-bully orang terus kita diem, itu menurutku orang bodoh sih. Nah, jadi gini. Kita gak mukul, bukan berarti kita diem. Maka ada balasan yang lebih bagus daripada mukul. Jadi contoh gini. Kita coba bedah dulu ya. Kita coba bedah motif para pembuli. Pertama, kenapa sih orang itu ngebully? Nah, itu. Kebanyakan ikut-ikutan Pak Ustaz. Selain ikut-ikutan, apa lagi? Mental sih. Kalau yang mulai, yang mulai ngebully, yang bukan ikut-ikutan apa lagi? Pembuli nih. Iya. Apa yang... Mayaritas miskin pasti. Tapi kenapa? Kenapa dia mau ngebully? Kenapa dia mau ngebully? Karena dia bukan siapa-siapa. Bukan juga ya. Gimana ya? Betul. Itu bener. Orang yang mau ngebully, salah satu alasan paling besar adalah dia pengen ngasih tau bahwa dia lebih baik daripada orang itu. Insecure. Bener. Karena dia bukan apa-apa. Orang yang ngebully itu insecure in any way. Dia insecure pada satu titik. Tapi kita gak tau insecure-nya apa. Maka sebelum dia direndahkan, dia mau ngerendahin orang dulu. Oh, sebelum dia direndahkan, dia mau ngerendahkan orang dulu. Karena sebenarnya dia tuh rendah. Betul. Dia rendah. Itu pertama. Supaya sama dia. Karena orang yang sudah konten dengan diri sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain. Tujuh. Ini setuju banget. Jadi dia ngederek supaya kita sama. Benar. Itu perilakunya tuh. Makanya kalau ada orang yang sudah puas dengan diri sendiri, urusan apa dengan orang lain? Ngapain dia harus ngomongin orang lain? Coba kita introspeksi ya. Kita bertiga, kita punya karir masing-masing. Dan kita percaya kualitas kita tidak pembuli gitu. Betul. Pernah gak kita? Ayo kita bully dia. Pernah gak? Iya. Gini, gue pernah gak keluar buka Instagram ya, atau buka TikTok ya, atau buka YouTube ya. Cuma kayak ngomongin sampah lo, anak anj**. Lu pernah gak? Gak pernah. Aku sering. Logikanya kayak gini ya? Aku sering. Serius? Sering digituin. Aku soalnya ngomong lagi. Sering? Sering. Aku digituin sering. Pak Ustadz ngelakukan itu? Bukan. Sering digituin orang. Sering digituin lah. Nah, tadi pertanyaan gini Pak Ustadz. Jadi kayak gini, ada gak orang berpendidikan, yang benar-benar berpendidikan ya, keluar buka media sosial, cuma untuk ngomongin hal itu. Gue rasa gak ada. Ada gak orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang bijaksana ya. Ada gak yang buka, mereka terlalu sibuk untuk melakukan itu. Benar. Makanya ada orang yang nanya kan, kalau seandainya kamu punya waktu 10 menit sebelum kamu mati, kamu akan ngabisin 10 menit itu untuk orang yang kamu sayangi atau untuk orang yang kamu benci? Aduh, orang yang sayangi dong. Betul, kenapa yang kita jelasin orang yang kita benci? Ini orang-orang yang kita sayangi, belum? Mendingan kita kumuli orang yang sayang. Kamu, aku sayang banget sama kamu. Doainya kalau sebelum aku mati, segala-galanya. Itu kan prioritas. Bentar dulu Pak Ustadz. Ini 10 menit sangat berharga. Buka akun Yoke Lex, mati aja lu. Polo yang mau mati, ini dia ya. Buka akunnya Felix, yo. Artinya apa? Prioritas itu akan terjadi begitu orang itu sudah yakin, tahu tentang apa yang dia alami. Iya kan ya? Tapi orang-orang balik lagi tentang orang kemuli. Kenapa orang kemuli? Karena dia insecure. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh orang pemuli? Apa? Yang diharapin apa? Apa yang diharapkan? Kita sakit. Kita benderita. Orang itu sakit. Kita sakit. Bapakku namanya Iwan. Iya kan ya? Pas dulu di sekolah, orang bisa, Iwan, Iwan, Iwan. Biasalah, kita ambil rapor orang, kita lihat Bapak nanya nama Iwan. Oh, jaman dulu, jaman dulu. Nah, dulu kenapa kita marah? Aneh juga sih, karena kita merasa dikata-katain. Padahal kita pikir-pikir lagi. Menyakiti kita? Iya, bener. Juga sih Bapak kita namanya Iwan. Yang bapakku namanya Iwan ya? Yang bapakku namanya Iwan ya? Kenapa? Ada masalah apa? Kalau misalnya dia ngatain Iwan apa gitu. Iya, betul. Ya, itu pun sama. Kita nggak perlu merasa tersakit, kan? Karena kenapa? Ini aku mau kasih tahu. Yang diharapkan oleh para pemuli, bukan kita sakit hati. Tapi dia mau ngontrol hati kita. Dia mau ngontrol diri kita. Aku seneng aja ketika aku ngomong gini, orang respon. Iya nggak sih? Iya kan? Caper. 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 Karena dia mau ngontrol orang. Nah, kalau aku digituin, aku bilang, aku nggak mau ngontrol, lu mau apa? Oh, oke. Bijaksananya kita adalah kita melihat, tapi kita nggak mau terkontrol oleh mereka. Iya, aku nggak mau dikontrol. Aku udah tahu dia maunya itu. Karena kalau kita diem, dia bingung. Karena gerakan kita nggak diduga. Iya kan ya? Anakku bilang, tapi aku diem, aku dibully terus. Ya, kita lihat sampai kapan dia nggak capek. Tapi sampai level apa, ketika orang membully kita, ini bukan hanya public figure ya, untuk semuanya ya. Semua yang ada di rumah, dibully oleh tetangga, dibully oleh teman-teman. Ini kan bukan cuma anak-anak ya. Betul. Tapi dalam kehidupan kita rumah tangga, tetangga ngebully kita, ya gibah atau bully lah gitu. Sampai di tahap apa, kita harus klarifikasi, dan menjelaskan dengan orang. Oke, aku kasih tahu berikutnya dulu. Karena kita sudah tahu kenapa orang ngebully, maka cara pandang kita terhadap bullian adalah, tidak ada yang bisa nyakitin aku, kecuali aku izinkan. Itu soal-soal pererimaan berarti kan? Iya. Tidak ada yang bisa nyakitin aku, kecuali aku izinkan. Berarti kalau aku izinkan, dia bisa nyakitin aku. Tapi kalau aku nggak izinkan, dia nggak bisa nyakitin aku. Ganggu aku mungkin, tapi nyakitin nggak. Kemarin kita bilang kan Pak Ustaz, kalau gue dikatain goblok, gue tahu nggak goblok, ngapain maka? Benar. Itu benar. Ketersinggungan itu kan pilihan berarti. Pilihan. Kita milih untuk bisa disakitin, maka kita disakitin. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, kapan kita menjelaskan, dan kapan kita nggak menjelaskan. Menarik, Imam Ali bin Abu Talib itu pernah berkata, ini adalah mantunya Rasulullah, dia berkata gini, aku tidak perlu menjelaskan diriku pada siapapun. Karena orang-orang yang mencintai tidak perlu, dan orang yang membenci tidak akan percaya. Jadi nggak perlu. Kalau orang yang nyintain kita, nggak perlu dijelaskan lagi. Dia udah tahu pasti. Maka menjelaskan diri kita terhadap orang yang kita cintai, itu sama aja kita kayak nggak percaya sama dia. Tapi kan akan menjadi, kalau nggak dijelaskan, akan jadi fitnah Pak Ustaz. Nah, betul. Ini dia batasnya. Maka batasnya, kapan kita menjelaskan diri kita, kalau andaikan kita bisa mengukur bahwa penjelasan kita, itu bisa menyelesaikan sesuatu yang sudah terlanjur beredar luas. Contoh ya, contoh. Ada orang yang kemudian bilang, Ustaz, laporin akun ini Ustaz, viralin akun ini Ustaz, ini penghina Nabi Muhammad. Aku lihat ya, followernya cuma 2 biji, 15 biji, yang buat viral kita. Lama lah kalau kita viralin, dia yang dapat tujuan dia. Nah, tapi kalau yang ngomong itu misalnya, public figure, yang kemudian misalnya, punya pengaruh, aku yang ngomong, Dr. Richard, langsung aku masalahin. Karena itu baru kita klarifikasi. Oh kelewatan. Udah pintar, udah belajar dengan aku 30 hari. Nah, kenapa? Karena itu kan, kalau dibiarkan kerusakannya nyata. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya dibiarkan kerusakannya nggak nyata, ngapain? Malah kalau kita klarifikasi, nambah parah. Malah kita nyebarin jadinya. Dr. Richard buat press release. Kenapa? Karena Ustaz Felik bilang, Dr. Richard ada tompel, misalnya. Untuk apa? Orang akan mikir, esensi banget sih lu, dikit-dikit press release dan segala macem. Validasi banget sih lu. Ya gitu-gitu. Nah ini menarik nih, Pak dokter kan salah satu alasan, gue mau ikut acara ini, selain belajar Islam, gue juga mau bantu orang, berpikir lebih sehat. Nah, ini aku mau nanya nih, soal gimana, ini kan masalah nih penyakit, ini nalarnya rusak, logikanya rusak, pikirannya rusak nih. Orang melakukan bully, ghibah yang sederhana, nanti efeknya bisa patah. Betul. Nah, di dalam Islam, ada nggak sih langkah awalnya nih, supaya dia nggak ngeheng nih, belajar ngebully orang, nggak ngebully orang, ini dalam Islam ada langkah awalnya nggak sih, Pak Ustaz? Ya, makanya di dalam Islam itu, yang pertama kali adalah, yang harus dikenali sebenarnya dirinya sendiri. Maka di dalam Islam ada pepatah, kalau orang sudah bisa mengenali dirinya sendiri, dia mengenali Allah. Karena sebenarnya tanda-tanda itu kan ada di dalam dirinya sendiri. Artinya dia disuruh untuk detach pada segala macam. Karena ketika dia sudah tahu pada dirinya, dia akan detach dengan dirinya, dia mulai bisa attach dengan Allah. Nah, kalau dengan dirinya sendiri aja dia sudah bisa detach, selesai like sama dirinya sendiri. Ngapain dia urusan dengan orang lain? Maka self-content ini penting. Dan ternyata ketika aku belajar, ketika aku baca-baca beberapa jurnal tentang parenting, ternyata salah satu yang harus kita berikan pada anak kita adalah self-content tadi itu. Jadi punya nilai, dia sudah tahu, dia punya nilai terhadap dirinya sendiri. Saya itu bukan lambat, saya itu hati-hati. Itu nilai diri. Saya itu bukan pemarah, saya itu tegas. Saya itu adalah orangnya suka sama ini-ini. Kalau orang jujur, saya nggak suka. Saya punya nilai diri. Nah, orang punya nilai diri, self-content, maka dia akan lebih less untuk bisa terpengaruh dengan yang lain. Termasuk nge-bully orang. Coba kita lihat orang-orang nge-bully orang. Pasti masalah hidupnya. Apa masalah hidupnya? Ini malah miskin tuh. Sumpah, Pak. Akhir-akhir ini, lo ngerasa nggak, media sosial ini kan sangat berperan ya, bagi umat manusia ya, bagi Indonesia ya. Terutama kan setelah adanya TikTok kan. Zaman dulu itu kan kayak, kita kan ngelihat cuma TV ya. Terus ada Instagram, terus kan sekarang TikTok. Artinya kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi, lebih mudah untuk berkemerintah. Tadinya itu bagus, bro. Media sosial ini tadinya bagus, bisa kayak dakwa, bisa untuk menyebarkan apa-apa. Ini daun sate memang. Dan gue ngerasa akhir-akhir ini, ini kita sudah keracunan. Di mana everything itu kayak, hoax itu jadi kayak mudah banget. Bully itu, waduh gila. Pembulian itu menjadi hal yang, dosa yang benar-benar lumrah banget. Dan Indonesia termasuk nomor satu. Indonesia termasuk nomor satu. Makanya kemarin kusuruh alihin ke Israel. Kalau lo mau bully, bully yang tepat sana tuh. Kalau lo memang tajem mulut lo, sana tuh bully tuh. Gak ada masalah tuh kalau bully-bully orangnya gitu. Kenapa sih? Apakah karena di Indonesia ini banyak orang susah ya? Atau orang Indonesia ini banyak judi online-nya? Atau orang Indonesia ini banyak pinjolnya? Oke. Mau kukasih tau satu alamiahnya manusia, dok. Alamiah manusia adalah, mereka selalu perlu dengan yang namanya winner. Tapi mereka lebih perlu loser. Kenapa? Karena loser itu seolah-olah mereka punya teman. Mereka senang ada orang yang sukses, tapi mereka lebih senang ada orang yang gagal. Apalagi lebih gagal dari mereka ya? Betul. Makanya kemarin ada yang posting. Aku seorang programmer. Dan aku, kalau sana aku gak bisa ketemu nih caranya untuk programmerku masalah, maka aku tidak tanya pada forum-forum programmer. Tapi aku akan posting kesalahanku di Instagram, dan pasti ada yang memperbaiki. Karena orang-orang tuh lebih senang memperbaiki. Kalau orang bikin konten, betul. Orang bikin konten ini di programmer benar. Kayak dokter, ini edukasi. Gak ada yang komen. Tapi begitu dokter salah, coba. Banyak. Berarti aku lebih suka cari kesalahan orang. Karena dia terlihat lebih pintar. Itu masalahnya. Emang rusak. Kan udah aku bilang kan, ini mas insecure kan. Nah, maka problemnya adalah bagaimana caranya ketika kita di media sosial ini bisa seperti itu. Aku pernah bikin tulisan. Awal-awal tahun 2007 aku bikin tulisan, etika di dunia maya. Salah satu tentang masalah tadi, tentang menjaga lisan. Karena di dalam Islam itu, lisan tuh benar-benar harus dijaga. Kita ngomong gini aja, kadang-kadang kita gak inget aja kita ngomong apa. Orang inget loh. Umur hidup bisa inget ya? Apalagi tertulis. Ya kita gak inget. Orang yang denger tersakitin yang inget. Apalagi tertulis. Kelihatan ya. Kelihatan. Di jajaknya ada. Di videokan. Nah Pak Ustadz, gue kan pernah melakukan hal-hal ini nih. Pembuli, gue bully balik untuk ngajarin ke mereka. Karena gini, di era Instagram, Pak Dokter, kan tidak seperti TikTok alogaritmanya. Yang followernya nolv bisa 100 ribu, sejuta gitu. Pas gue melakukan, gue pengen kasih tau ke mereka. Gak enaknya dibully. Gak enaknya dibully banyak orang. Dengan tujuannya baik ya. Tapi gue bully, gue posting, gue sarkasin. Itu boleh gak dalam Islam posting? Nah itu yang kita balik ke pertanyaan pertama yang aku belum jawab ya. Gak boleh. Gak boleh juga. Karena tadi, karena kalau kita tau sebabnya apa, maka melakukan itu hanya membuat, hanya menyiram bensin ke api. Karena ini loh, mereka tuh made of hate. Itu jangan sama. Jadi kalau kita kasih hate lagi, dia punya lebih banyak alasan untuk ngebully orang lagi. Itu gak bisa berhenti. Jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Betul. Gimana, setuju gak lo? Setuju. Tapi... Kita manusia juga. Maksudnya gembas gitu, Pak Ustaz. Tapi menurutku, jadi gini. Di dalam Islam, bukan membiarkan masalah, tapi menyelesaikan masalah. Artinya gini, kalau kita lagi menghadapi satu masalah, kita harus tau nih, mana yang memuaskan kita, mana yang menyelesaikan masalah. Bini gue, belajar nyetir. Gue udah bilang, mundur aja kalau mau parkir ke rumah. Kan ada tiangnya tuh, mundur. Karena yang namanya mobil tuh, bannya di depan yang bergerak. Pantat dulu yang masuk gitu ya. Betul, bukan di belakang yang bergerak. Kalau misalnya kita gerakin di depan, dia patahnya lebih bagus. Enggak, aku mau dari depan aja. Itu namanya, kalau yang di belakang gerak, gak apa-apa. Setir itu gerakin yang depan. Mundur aja. Aku tuh udah nyetir lama. Udah mundur. Enggak, aku masih mau maju aja. Kemarin bisa kok. Kalaupun bisa, miring. Udah mundur aja biar lurus. Mau, masih mau lurus. Akhirnya apa terjadi? Mungkin dia gugup juga. Aku di samping dia, ketika dia lagi belajar, belok, nabrak itu, apa namanya, spion, gerak, ambil belakang. Tahu gak, di dalam hati aku pengen bilang apa? Makanya lu! Udah dibilangin ya? Iya, iya. Tapi kalau aku ngomong gitu, apa yang terjadi? Iya, disakit hati. Bisa jadi besok dia gak mau belajar mobil lagi? Kalaupun mau belajar, bukan dengan aku. Ya kan? Yaudah lah, aku tahan-tahan lah tuh hati. Jadi kalau kamu bilang apa? Gak apa-apa. Ih, bagus ya. Bukan. Kalau bagus ya, itu nyindir. Ini, sarkas, sarkas. Akhirnya aku bilang apa? Ketika keluar, itu spion begini nih. Depan dan milangan, robek tuh. Iya kan? Belum lagi tiang tuh, hancur dan segala macam. Aku bilang gini, gak apa-apa. Mobil bisa diganti, kamu enggak. Anjah. Hah? Saya lakukan gocek emang. Alex! Nah, iya kan? Nah, berarti kenapa? Karena gue punya kepentingan yang lebih besar. Kenapa? Supaya malam hidup enak. Iya kan? Biar hidup kita agak happy. Nah, kalau misalnya pembuli kita bully, dia punya alasan untuk membully orang lebih sakit lagi. Oke. Itu alasan. Nah, maka kita harus tahu kenapa. Oh, dia kurang perhatian. Oh, dia misalnya punya insecure dan segala macam. Aku pernah bilang sama pembuli. Aku bilang gini, Bro, dia tiba-tiba datang pakai minuman soft drink, dituangin ke temannya. Itu kan jahat tuh. Itu udah termasuk. Aku bilang, gini bro, aku gak ngelarang kamu ya, untuk ngobrol dengan orang-orang dengan pisu-pisuan. Karena bagiku aku udah bilang, pisuan tuh bisa jadi tanda udah deket. Aku sama Dr. Richard baru ketemu, mana pernah aku guyonan. Tapi kalau aku sudah merasa deket dengan Lex, aku guyonan sama dia. Wah, parah lo. Parah lo. Biasa aja. Kata sambung gitu. Itu bagi orang Bandung kata sambung. Anjir. Nah, dan segala macam. Aku gak sampai di titik, semua harus kemudian sopan dan segala macam. Aku tahu mereka masih anak muda. Tapi aku bilang, kalau kamu mau ngebully orang, jadikan bully itu adalah didikan. Bukan bully yang nyakitin orang. Seperti bully didikan. Ya, banyak lah. Tapi bukan namanya bully. Artinya kalau kamu mau ngejago, kalau lo mau untuk jadi preman, ini orang-orang harus dilindungi. Ditatar tuh namanya tuh. Ditatar. Orang dilindungi, bukan dibully, bukan menghancurkan harga dirinya dia. Tapi dia cara jadi jantan tuh kayak apa. Gitu maksudnya. Oke. Tapi jangan dibully. Paling gak bully-nya ada nilai positifnya lah. Iya, misalnya. Oh, dasar bajigur misalnya. Apa kalau dia salah. Masa lo kayak gitu aja gak berani? Ini nih, gue contohin nih. Itu contohnya misalnya. Kalau bully sama jahil itu gimana? Nah, jahil itu bukan bully. Nah, jahil itu kayak tadi. Jahil itu ciri-ciri orang kreatif. Karena orang gak kreatif gak mungkin jahil. Temenku HRD. Dia ngetes. Kalau dia mau terima orang akuntan, atau dia mau terima orang marketing, caranya sama. Dia jatuhin penanya. Kalau ada orang tuh ngambil tuh. Dia ambil pen yang jatuh itu. Kalau dia ngelamar jadi akuntan, gak diterima tuh. Karena terlalu kreatif dia. Mana boleh akuntan kreatif. Nanti datanya di sulap-sulap. Gimana akuntan kreatif, gimana ceritanya tuh. Kalau dia lagi mau nyari orang luar, penanya gak diambil, berarti dia gak kreatif. Dia gak bisa improvisasi. Itu salah satu temenku. Tapi sekarang bukan lagi jatuhin penanya lagi. Mungkin jatuhin apa? Komputer? Tapi aku pengen tanya kayak gini ya. Kan orang kan bully sekarang ini, kan di Indonesia ini another level ya. Another level. Misalnya ada salah satu, ini aku sangat sayangkan ya. Waktu kemarin kan aku berkelahi dengan salah satu artis di Indonesia. Aku sebut aja nama Ekar Tiga Putri. Dan aku sangat menyayangkan sekali. Masyarakat Indonesia itu membully. Tapi membully-nya itu dengan sangat tidak jelas. Sampai ke keluarganya, sampai ke anaknya, sampai ke suaminya. Dan itu amat sangat tidak kuharapkan. Dan aku sangat sedih sekali sih kejadian itu sih. Sudah mulai ada niat baik. Tapi maksudku kayak gini, aku pengen menggambarkan bahwa netizen Indonesia itu kalau sudah ngebully orang, itu gak peduli. Asli, asli. Gak peduli. Kalau lagi ngebully gue, kadang-kadang kalau gue sih masih normal ya. Ke aku, apa salahku aja. Itu kan masih it's okay. Kadang-kadang kan introspeksi diri juga ya. Tapi kalau lagi ngebully orang kadang-kadang, itu parah banget. Sampai ngatain anaknya, mati aja anak lo, anak setan, anak durhaka, anak haram, anak tut, sampai ke suaminya gue sumpahin ini. Sampai seperti itu Pak Ustadz. Makanya, ada yang sangat menarik sekali. Ini tentang lisan ya. Tapi kalau kita lihat gini, balik lagi ya. Perilaku kayak gini, ini berkaitan dengan ini. Karena ini, kontrolnya di sini. Jadi kalau kita mau kontrol ini, bukan kontrol ini. Bukan kita tabokin orangnya. Karena ininya gak berubah, sama aja mulutnya sama. Tangan itu yang kontrol juga ini. Kalau ini yang gak berubah, tangannya juga akan tetap kasar. Jadi kontrol ini gimana Pak Ustadz? Nah, kontrol ini dengan iman. Itu kata pemuka agama. Tapi aku akan jelasin iman itu apa. Artinya Pak Ustadz mengatakan bahwa netizen itu tidak beriman. Bukan. Iman itu ada banyak tingkatan-tingkatannya. Mereka bisa jadi beriman, tapi rendah. Agak lebih halus dikit. Dia memperhalus kalimat gue. Kan kalau aku bilang gak beriman, berarti kafir dong. Tapi kalau aku bilang imannya rendah, itu berarti ada namanya asar minal iman. Ada pengaruh daripada keimanan. Pengaruhnya seberapa banyak dalam lisan dan tangan dia. Tapi kita catat ya, bahwa orang muslim, orang islam, yang nonton video ini, yang mendengarkan cerama ini, harusnya tidak boleh berkata kasar. Maka aku sering bilang sama orang dok, kalau ada orang muslim, suka ngebully orang, aku bilang gini, bro, kalau lu seorang pendakwah, lu jangan dakwah dulu deh. Lu belajar jadi islam dulu aja. Kalau lu bukan pendakwah, lu jangan belajar jadi islam dulu deh. Lu belajar jadi manusia dulu aja lah. Karena lu gak islam emang, lu boleh bully orang. Tetap gak boleh. Gak akan sih. Asal dia pinter ya. Iya kan ya. Ada gak perlu jadi islam untuk tidak membuli orang. Ada tahapannya tadi yang mengenal diri dulu ya Pak Ustadz. Jadi manusia dulu. Jadi manusia dulu, baru pilih agamamu apa, itu udah pasti gak akan ada kanehan-kanehan ini. Udah pasti gak fail. Kalau dia udah jadi islam benar, baru lah jadi dakwah. Karena kalau dia belum beres jadi manusia, terus dia jadi muslim, hanya memperburuk cita islam. Aku bukan suruh dia keluar, gak ya. Aku suruh dia memperbaiki jadi manusia dulu. Supaya lu bisa jadi muslim yang baik. Nah setelah lu bisa jadi muslim yang baik, lu berdakwah. Karena kalau lu berdakwah, lu belum jadi muslim yang baik, dan belum jadi manusia yang baik, lu bukannya malah memperkenalkan islam. Lu jadi penghalang orang dari islam. Jadi malah bad campaign, malah jadi begini. Itu aku cerita dengan Pak Ustadz kemarin, yang waktu kejadian, Israel lawan Palestina kemarin. Karena aku kan ada, kemarin kan sempat di akhir-akhir episode, kan agak sedikit plot twist. Karena ada keributan kan. Ya, tiba-tiba ya. Dan tapi kira, aku tuh gak suka banget, ya ada yang dibully. Mungkin mereka tidak suka. Dengan aku sebut aja Elia yang disitu ya. Mereka membuli, tapi bulinya itu sudah kasar banget. Karena bulinya itu sudah masuk tuh, itu yang aku maksud. Kalau itu benar-benar orang muslim ya, aku gak tahu dia muslim atau tidak, karena kita gak tahu di sosial media ya. Tapi kalau dia benar-benar orang muslim, itu akidah, sorry, itu keimanannya, terkompromisasi. Kayak aku ngeliat itu ya, sumpah ya Pak Ustadz ya, aku tuh ngeliat ya, gila ya orang ini sakit jiwa ya sudah. Bayangin dok, suatu waktu, pernah ada seorang pelacur, itu pernah dihukum sama Rasulullah. Itu pun karena dia minta-minta dihukum. Dia minta-minta dihukum dong. Dia minta, saya udah berzina hukum aku. Rasulullah bilang, kamu ngayal kali udah pulang aja. Enggak, ya Rasulullah aku benar-benar, ngayal kamu, pulang aja. Enggak, Rasulullah saya benar-benar berzina. Baru Rasulullah bilang, seperti pedang masuk dalam sarung. Iya, akhirnya dirajam. Itu pun dalam cerita yang lain, ketika itu perempuan, perempuan tuh lagi hamil, disuruh melahirkan dulu. Setelah melahirkan, suruh menyusui dulu. Setelah menyusui, baru kemudian setelah anak itu datang bawa roti, ibunya baru dihukum, dirajam. Nah ketika dirajam itu ada darah yang memercik, lalu kemudian kena, apa namanya, baju seorang sahabat. Kayak jijik, ini bajunya, ini darahnya pelacur nih. Kata Rasulullah, jangan kamu begitu. Terus sebenarnya pertaubatan dia itu diterima oleh langit. Dan ulama-ulama sepakat, kalau ada orang, ada orang menghina pelaku dosa. Ada orang menghina pelaku dosa. Ini pembuli sekarang ini ya? Kata ulama apa? Ini bukan pembuli orang yang baik ya? Ini membuli pelaku dosa. Sudah pelaku dosa, darahnya aja kayak gitu punya. Kata para ulama, kalau ada orang yang mereka, terhadap para pelaku dosa, mereka ngebuli pelaku dosa, maka sepakat di antara kami, bahwasannya orang tersebut, akan diuji dengan dosa yang sama sebelum dia mati. Waduh. Serius? Mampus lu semua ya? Kayak lu nantangin Allah? Kayak lu selalu bilang sama Allah gini? Gue lebih bisa ini mah ngasih dari dia. Nah, pertanyaannya kayak gini, ini agamanya sudah bagus, ajarannya sudah bagus, hadisnya sudah bagus, semua udah bagus. Kok orang-orangnya hancur? Nah, kenapa gak diimplementasikan dengan baik? Jawabannya sederhana dok. Karena Islam itu tidak berada pada OS yang benar. Itu dia. Berarti gini, kesimpulannya Pak Dokter ya. Kan di episode sebelum kan, Pak Ustadz juga ngomong, perbedaan kita dengan binatang adalah kita punya prefrontal cortex. Contal cortex. Artinya binatang gak bisa punya pikiran, kita punya pikiran. Itu perbedaannya. Berarti itu orang-orangnya tadi, sebenarnya itu binatang yang beragama deh. Kurang lebih gitu kan? Kurang lebih gitu. Perbedaan kita sama binatang itu kita bisa berpikir, binatang tidak bisa berpikir. Maksudnya Lex, gue sederhanakan. Kalau keluar dari mulut dia, jadi manusia. Kalau keluar dari mulut dia, pokoknya walaupun kasar, gue suka. Pasti ya. Tapi itu betul in any way. Karena di dalam Islam, lu tau apa Lex? Gue kasih tau ayatnya nih. Allah katakan, ada orang-orang dikasih mata, dikasih akal, dikasih kuping. Jadi dikatakan, bahkan ayatnya gini, Jadi akan banyak masuk neraka, golongan daripada jin dan manusia. Kenapa kata Allah? Pada diri dia, terdapat mata, dia tidak pakai. Terdapat kuping, dia tidak pakai. Dan yang paling pertama sebelum itu semua, dia punya akal, tapi gak dipakai. Maka ayatnya lanjutnya apa? Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Tuh kan? Benar. Berarti ada-ada ayatnya. Seperti binatang ternak. Bahkan lebih rendah. Terus kenapa kita harus tanggepin binatang ternak? Karena sekambing-kambingnya kambing, itu kan ya? Enggak ada kambing yang kemudian ngebully kambing yang lain. Benar. Berarti besok-besok kita masak binatang-binatang ini nih. Enggak juga gitu. Oh, sama ya. Kita masak aja mereka nih. Tapi kayak gini, kalau misalnya kita membuli orang yang pantas untuk dibully. Itu tadi udah gue tanya, Pak Dr. Misalnya kayak gini. Misalnya ya, Ani-Ani? Tidak boleh. Tadi kan selingkuhan yang ketahuan. Enggak boleh. Pelakor lu, apa? Ini kan yang paling sering dibully oleh di Indonesia. Ini kan kalau ketangkep, ketahuan jadi pelakor. Betul. Enggak boleh membuli orangnya. Hah? Tapi kita boleh mengatakan ini kelakuannya salah. Coba, kayak gimana? Ini Pak Ustadz kan sudah lihat nih, ada yang lagi viral sekarang apa nih? TE ya? TE itu apa? Tidak usah disebut nama lah. Nanti kan kecemakan nama baik. TE ini. Ketahuan nih jadi pelakor nih. Pak Ustadz kan lihat nih, netizen kan? Pak Ustadz buka nih akun Instagramnya. Lihat di postingan ya. Nah, komen. Pak Ustadz komentar apa? Aku gak komentar lah. Karena aku tahu yang menjadikan api itu justru adalah komentar-komentarku. Jadi gini ya, lihat ya. Kenapa banyak infotainment laku? Karena orang Indonesia perlu. Lah kalau gak ada demand, ngapain ada supply? Yang harus kita mati itu demand-nya ini loh. Agar orang-orang tuh tidak tertarik dengan berita-berita yang tidak mendidik. Dan orang-orang lebih tertarik dengan berita-berita yang mendidik. Mohon maaf Pak Ustadz. Itu tidak mungkin Pak Ustadz. Oh justru. Coba lihat ya dok ya. Dokter Richard itu menjadi laku ketika orang mulai peduli tentang skincare yang gak abal-abal kan gitu. Artinya edukasi kita ini jadi. Semakin orang-orang teredukasi, Dokter Richard akan semakin bagus channelnya. Tapi zaman dulu bro, lu ingat kan zaman dulu? Film-film misinya apa? Kalau gak seks horor. Iya betul. Kalau gak seks yang berhoror. Betul gak? Menculik Miyabi. Siapa lagi tuh? Di era itu memang lagi drop top of the world in Indonesia. Kalau gak horror, mesum. Kalau gak horror plus mesum. Kalau gak suster ngesot, suster biasa, suster kayang belum? Lagi Miyabi ngapain diculik? Orang-orang di booking ya? Kadang-kadang. Tapi kan itu zaman setelah aku kok. Tapi kalau kayak zaman sekarang, menurutku, lebih seksi jualan sesuatu hal yang kontroversial. Betul, karena bad news is good news. Ya, daripada jualan sesuatu hal yang mendidik. Aku pernah buat acara kau mendidik banget. Betul. Gak ada yang tonton. Nah itulah, pertanyaannya, ketika kita balik lagi, idealitas sama realitas, kita harus bergantung tetap pada idealitas. Karena kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mengubah. Kecuali kalau kita adalah followers. Kalau followers, kita akan ikut pada realitas. Contoh ya misalnya ya, Zaman sekarang misalnya, aku berdakwah. Aku tahu orang-orang berdakwah itu susah. Orang gak akan mau denger semuanya tentang kitab. Maka dokter bilang, yuk kita bikin acara kayak gini. Nah ini dalam... Lebih kreatif. Kita harus lebih kreatif untuk mengajak orang ke idealitas kita. Tapi bukan kita mencari realitas. Kita undang mihabi ke sini. Bisa gak? Sebenarnya kalau bisa sih, itu lebih trending sih sebenarnya. Kita dudukkan di sini. Kayak gitu. Ya kan? Aku awatin Bapak ini gak kuat. Ini kan contoh ya. Artinya kalau kita mendidik orang-orang Indonesia, lebih terdidik lagi. Maka acara-acara yang kayak gini, pasti akan lebih banyak lagi penontonnya. Yakin lah? Makanya zaman-zaman dulu, tidak pernah... Sorry, jadi gini. Zaman-zaman dulu, acara religi itu selalu ditaruh di... Malam, pagi, subuh. Sekarang prime time loh. Prime time. Prime time sekarang. Prime time ya. Prime time. Prime time. Prime time. Iya betul. Semua prime time. Kenapa? Karena tadi mulai ada keperluan tentang itu. Edukasi. Tapi selama kemudian, Lu liat aja 10 tahun yang lalu, acara-acara sahur kayak apa sih? GKS, GKG. Kemudian ngebully orang. Kemudian, bercanda-bercanda ngebully orang. Sekarang, wah. Udah lebih baik ya? Udah lebih baik. Jauh lebih baik. Acara kita ini ditonton kapan, dok? Ada yang bilang, ada yang... Gak murid. Betul. Ada yang ngetek aku tuh nunggu sahur. Serius nunggu. Itu dia. Ada yang di grup keluarga. Bagus banget. Gue sekarang kecanduan nonton tiap sahur. Asik. Aku pikir dalam hati gue apa? Emang bisa nonton acara ini di tiap sahur? Sahur kan perlu konsentrasi. Nonton ini lebih perlu konsentrasi. Kan gak nonton, Pak Ustaz. Maka sambil denger bisa. Iya, maksudnya. Nah, artinya edukasi itu adalah sesuatu yang penting untuk bullying ini. Termasuk oleh netizen-netizen yang parah ini. Oke, jadi kalau misalnya kita ngeliat ada sesuatu hal yang bener-bener salah. Kalau misalnya ini bener-bener salah, kita pun juga gak boleh bullying. Kalau aku ya, aku tidak akan komen di tempat sesuatu yang aku gak mau itu naik. Itu yang pertama. Kecuali kita kenal sama orangnya kali ya? Kalau kita kenal sama orangnya, kita DM. Personal aja langsung. Dia nge-chat gue. Kalau apa-apa. Dia nge-chat gue langsung. Tapi kalau misalnya kita ngeliat, kita juga kasih panduan untuk netizen ya. Gak mungkin bisa menghentikan, hai para netizen, berhentilah mengetik kalian ya. Gak mungkin, Pak Ustaz. Udah. Sampai Pak Ustaz tiba-tiba reinkarnasi lagi, reinkarnasi lagi, reinkarnasi lagi. Kayaknya itu gak mungkin. Kita tawarkan solusi yang lain. Buatlah lucu. Sarkas. Bukan sarkas, buatlah lucu. Buatlah jadi komedian. Contoh ya, aku pernah denger ada orang nyanyi. Itu suaranya ya Allah. Ada orang bilang, bakat yang terpendam. Yang lebih baik terus dipendam. Apalagi, penarikan suaranya sudah pas. Tinggal penarikan nyawanya. Biarkan dia berkarya. Mulailah kita menganiaya. Udah gue bilang, kalau ngubur yang dalam dikit. Apalagi, udah gue bilang, inilah galon dikasih nyawa. Inilah akibatnya kalian tidak pakai kondom. Itu salah satu contoh. Jadi orang tuh lumayan ngebelokin intensinya. Jadi gak sakit hati dia malah ketawa dia baca itu. Gue kalau saatnya gue lagi mau cari hiburan, gue carinya kayak gitu-gitu tuh. Ada komentar hiburan. Tapi kan, kadang-kadang bully ini kan ada bagusnya sih. Gimana bagusnya? Bagusnya itu kan pengingat kita nih. Misalnya kayak gini deh. Aku kasih agak sedikit contoh ya. Pak Ustadz lah. Pak Ustadz kan tentu kita ngelihatnya baik. Tentu kita ngelihatnya panutan kita belajar agama. Tapi ternyata keluar dari sini, misalnya Pak Ustadz jualan narkoba. Clubbing. Clubbing, misalnya. Doyan cewek, misalnya kayak gitu. Doyan cewek di club sampai jualan narkoba. Nah, komplit klub. Lanjut, lanjut. Pokoknya komplit lah. Terus ketahuan. Ya kan gak mungkin dong gak dibully orang. Pastikan dibully orang kan. Dan itu suatu hal yang wajar. Benar, karena ekspektasi. Sekarang kalau misalnya nih. Kokok ngelakukan dosa nih. Pak Ustadz ngelakukan dosa nih. Dihujat orang. Yang hujat tetap dosa gak? Yang hujat tetap dosa. Ustadz gadungan lo. Ustadz porno lo. Tadi cerita sahabat Nabi kan. Makanya, jangan fokus ke orangnya. Fokus ke perbuatannya. Oke. Kayak gimana caranya? Aku tetap menghujat, melampiaskan. Melampiaskan. Bukan melampiaskan ya. Tetap memberikan peringatan kepada Ustadz. Aku tetap tulis di kolom komentar. Aku doang yang komen. Komentar, komentar, komentar. Komentar, komentar, komentar. Silahkan. Siapa tau, ini kan manusia. Siapa tau di momennya lagi kepleset. Kita doain aja dia bisa sadar dan berubah. Luar biasa. Luar biasa banget ketemu komen kayak gitu loh. Itu masalahnya. Gara gue gak percaya kalau dia komen begitu. Ya kalau aku misalnya. Aku menemukan sesuatu yang salah ya. Lalu kemudian aku ingin komen di situ ya. Aku lebih baik promo kebaikannya. Kalau aku kan aku tadi maksudnya. Aku pengen mengubah apa-apa. Ini trik juga ya. Untuk supaya dia inget kalau dia itu baik. Jadi promo kebaikannya. Dia udah buat banyak kebaikan. Dan bisa jadi ini adalah sesuatu pengingat juga bagi dia. Mendingan kita kemudian fokus kepada kebaikannya. Dan yang kedua, kita promo apa yang kita pengenin. Maka teman-teman yuk inilah pentingnya. Kita belajar ini, ini, ini. Gue sangka Pak Ustadz pengen ngomong. Pengen besarin payudara. Itu promo jualan. Ini dari tadi bule kita boleh kegiba kan? Karena gue ada satu concern soal. Tadi kan kita udah bahas tuh episode sebelumnya. Soal ternyata di Islam, giba boleh. Giba boleh? Sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Berlaku, betul. SKB. Nah, kita bikin satu skenario ya Pak Doktor ya. Ini ada satu cewek. Dia akan jadi calon korban berikutnya si pejahat kelamin ini. Nah, ketika kita... Giba kan ngomongin di belakang, tapi fakta. Betul. Kalau enggak berarti namanya fitnah kan? Betul. Cuman ketika giba dicampur dengan fitnah, dengan tujuan menyelamatkan, itu boleh gak Pak Ustadz? Contoh misalnya gini. Tambahin dikit bumbunya. Dia pejahat kelamin. Terus kita tambahin. Dia itu juga pengguna narkoba. Nanti kena HIV AIDS loh. Tujuannya mau nyelamatin. Karena kalau cuman dibilang penjahat kelamin doang, si cewek juga suka nih. Cuman kalau ternyata... Kebetulan gue doyan nih. Iya. Kebetulan barang bagus sih. Nah, begitu kita nyelamatin ya. Tapi dia suka pakai narkoba. Dan terakhir dia ke dokter, kelamin, dia diponis. Ada sipilis dengan HIV AIDS. Gimana Pak Ustadz itu? Gak boleh. Gak boleh juga. Walaupun tujuan yang nyelamatin. Walaupun tujuan yang nyelamatin. Gak boleh. Kalau tujuan yang nyelamatin, kita cukup bilang ini penjahat kelamin. Dan bisa jadi nih. Biasanya kalau penjahat kelamin yang gue tahu nih. Oh, berarti bisa jadi. Bisa jadi. Iya, bisa jadi enggak kan. Tapi kan aku gak mastiin. Kalau aku mastiin, aku bohong. Oke. Berarti ini tutorial Ghibah yang bener ya. Ingat, soalnya gini Pak Ustadz. Ghibah. Eh, mohon maaf ya. Gue mau Ghibah ya. Itu tutorial Ghibah yang bener ya. Ghibah sama Fit. Nah, itu biasanya lumayan tuh. Bener. Korelasinya nanti ada. Iya. Karena kalau kita ngomong satu, di netizen jadi lima. Nah, karena percayaan Ghibah itu adalah pintu dari segalanya. Gila, Pak Kiai. Sumpah. Karena gue yang mengalami ini ya. Karena awalnya Ghibah, Ghibah, Ghibah. Aku gak mau buka pesantren gitu. Awalnya Ghibah, Ghibah, Ghibah. Lama-lama komen. Lama-lama DM. Bener. Ketika dia mendem itu dan awal dari Ghibah dan menyakiti perasaan si influencer atau artis. Betul. Dengan waktu yang bersamaan dan jumlahnya banyak. Konsekuensinya terjadi bunuh diri itu terjadi di Korea. Itu benar. Makanya ini Ghibah nih. Kalau boleh tuh makanya harus ada tutorial dengan benar. Maksudnya ini nih makanya kita kasih tau edukasinya nih Pak Dokter nih. Bagaimana tutorial Ghibah? Tapi kalau podcast tuh Ghibah gak sih? Podcast kalau diomongin gak ada yang salah gak Ghibah. Contoh ya misalnya. Contoh, ketika Bapak ini ngomongin Bapak Coki misalnya. Coki tuh misalnya. Atheis. Enggak apa lo bilang? Apalah misalnya. Pokoknya itu. Goblok dan tolong. Atheis yang goblok dan tolong. Berarti itu kan karena dia kenal. Itu adalah semacam kayak. Lu tau kan ya? Ada ucapan-ucapan sayang ke kita. Karena kenal. Eh gendut. Eh kacamata. Gak macam kayak gitu-gitu kan. Karena kenal. Karena kenal lo berani ngomong kayak gitu. Maka itu tidak Ghibah. Karena itu bukan aibnya Coki. Karena Coki juga mungkin merasa dia gak bodoh dong. Ya bercanda aja tuh sih. Itu bercanda aja. Kecuali kalau dia sakit hati. Itu jadinya Ghibah. Oke. Nah maka kalau kita nyakain dia gak sakit. Contoh. Aku pernah bilang istriku. Ya mohon maaf ya ini istri saya orang pati. Dan kebetulan dia tuh lidahnya proletar. Aduh. Proletar. Oke oke oke. Nah orang-orang yang marah. Lu ngomongin istri lu sendiri. Lu ngatain istri. Gue bukan ngatain istri lu sendiri. Lu ngerti gak sih artinya lidah proletar apa? Lagipula dia istriku. Istriku aja gak tersinggung. Kenapa orang lain tersinggung. Artinya lidah proletar itu apa? Dia lidahnya masih kemudian makanan itu-itu aja. Kayak misalnya dokter bilang. Ini makanan rakyat jelata. Ya mungkin itu berdasarkan dokter. Kenapa harus dipermasahin sih? Bercandaan umum kita-kita kayak gitu punya. Kita-kita. Aku bilang istriku lidahnya proletar karena dia gak pernah nyicip makanan-makanan yang misalnya contoh. Yang makanan-makanan misalnya ya menu-menu yang lebih banyak. Atau menu yang lebih bervariasi. Nah karena itu aku bilang. Karena itu kalau urusan makanan aku yang lebih dipercaya daripada istriku. Istriku cekikikan dong. Orang lain tersinggung dong. Gitu kan ya. Ini bini siapa? Karena level tersinggung orang juga beda-beda. Betul. Nah makanya kalau ini tidak dikatakan sebagai sebuah gibah. Atau gunjing. Tidak. Sekarang kalau kita ngomongin ini. Pemerintah nih. Kita ngomongin Bapak Jokowi nih. Atau kita ngomongin apa nih. Itu gibah gak? Nah pertanyaannya adalah. Fakta apa gak itu? Bukan. Bukan fakta atau tidak. Pertanyaannya adalah itu tugasnya rakyat atau bukan? Iya. Betul. Berarti itu bukan gibah. Bukan gibah. Oke. Sekarang kalau kita ngomongin artis lain nih. Betul. Yang kan namanya juga gosip ya. Makin digosok makin sip kan. Ya kan kita ngomongin artis lain nih. Itu lagi selingkuh tuh. Bagaimana nih Anda menanggapin perselingkuhan ini? Itu gibah gak? Itu gibah. Itu gibah. Dosa gue banyak. Makanya. Loh. Gibah kan gak dosa. Kalau benar. Kalau benar itu gibah. Kalau salah itu fitnah. Kayak lu bilang tadi. Tapi kan semua di entertainment kayak gitu. Bayangin Fanny Rus kayak gimana. Lah. Makanya. Setajang silat kan. Makanya aku mau nanya nih. Sebelum ada dua poin. Maaf ya Fanny yang bercanda doang ini. Ya bercanda doang. Mungkinkah? Penggemar. Tapi kan semua di entertainment kayak gitu. Dan kalau gak kayak gitu gak laku. Bahkan kita di entertainment diajarkan bagaimana cari. Bukan ya tekniknya itu adalah adu domba. Ngambil satu statement. Ngambil satu statement yang lain. Diadu. Diadu. Betul. Makanya menurutku tadi. Kita harus edukasi supaya orang tuh gak seneng gitu lagi. Karena itu tergantung ini. Gak mungkin Pak Usara. Gak mungkin loh. Gak seneng kayak gitu. Nonton berantem itu seru emang. Bisa. Yakinlah. Yakinlah bisa. Walaupun tidak sampai kayak malekat semuanya. Kita semangat di sini. Bisa kan? Bisa. Yakin. Tapi walaupun gak sampai pada titik yang memang bersih ya. Contoh kayak aku aja. Kayak kita semuanya. Aku ketika aku masih misalnya. Masih bukan muslim. Aku punya tontonan-tontonan yang berbeda dengan tontonanku sekarang dong. Nah itu salah satu contohnya. Jadi preferensi. Oh gini deh. Lampu merah. Koran. Itu yang baca siapa? Mungkin gak bos baca lampu merah? Jarang sih. Gak mungkin. Pasti kalau bos-bos baca kompas misalnya. Atau republika misalnya. Atau majalah investasi. Atau media Indonesia misalnya. Contoh lagi apa tuh selain lampu merah tuh? Lampu merah itu kalau diperes kata orang apa? Darah sama money. Iya sih. Iya sih itu semua kan? Gak mungkin lah orang-orang susu baca itu. Berita jorok lampu merah itu pemerkosa apa. Iya kan? Pemerkosa. Nah artinya kalau intinya. Semakin tinggi tingkat edukasi. Preferensi pilihan itu pasti berbeda. Itu pasti. Oke. Mungkin itu nanti kalau edukasi Indonesia sudah jadi lebih baik ya. Kalau di level sekarang sih menurutku juga tidak mungkin. Aku kasih tau. Orang kayak Pak Ustadz ini kan gak banyak. Buktinya kalau misalnya kita di jalan nih kan. Macet banyak banget macet ya kan. Gak ada apa-apa sumpah. Cuma gara-gara ada satu doang. Senggol apa. Kepo kita liat sampe kayak gini. Cuma kayak gitu doang macetnya itu berkilo-kilo Pak Ustadz. Itu kekepoan kita ngeliat orang berantem, ngeliat orang bermasalah, ngeliat musibah orang. Itu kekepoan kita itu membuat. Loh tapi kalau gini Pak Doktor sorry. Indonesia ini memang kasusnya sangat spesial. Kenapa? Karena ada terjadi tembak-menembak di Depok, di cari, nah orang nonton. Cuma lah ketoprak dia. Ini emang kasusnya lain. Ini udah agak lain emang. Menurutku gini ya. Kalau curiosity itu jangan dihilangin. Tapi level of curiosity itu bisa dinaikin. Kalau orang kepo dengan yang lain, justru menurutku jangan ilang. Kalau ilang, kita udah kayak di barat. Cuek-cuekan. Aku pernah liat ada video di Cina, ada orang jatuh gak mau ditolong. Karena dia takut kalau dia tolong, dia kena kasus. Minimal jadi saksi. Atau dicurigai, atau apapun. Nah, ini jangan sampe ilang nih. Nah, ini jangan sampe ilang. Karena kita tuh peduli itu bagus banget. Daya timurnya bagus. Level kepeduliannya masih diganti. Orang insecure gak ada masalah, bro. Cuma insecure apa itu masalah. Ada orang insecure karena potongan rambut salah, dia gak mau keluar rumah. Itu insecure harus diubah. Tapi insecure dinaikin jadi apa? Insecure dengan Palestina. Insecure dengan moral kompas orang yang semakin ancur. Insecure dengan orang-orang yang kemudian gak dapet keadilan. Nah, itu level insecurity-nya harus dinaikin. Bukan insecure harus diilangin. Jangan konyol, kasarnya gitu ya? Jangan konyol, betul. Jangan lu, lu jangan khawatir sesuatu yang remeh. Gitu. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke tadi nih. Gue mau nanya nih, Pak Ustaz. Giba, bully, fitnah. Ini yang mana yang paling offside nih? Yang paling offside adalah membicarakan orang yang dia gak ada. Fitnah. 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 Karena kan dia membicarakan orang yang dia gak ada. Sudah gak benar, udah making up. Dia ngomongin ke orang lain. Nah, itu fitnah paling parah. Berarti levelnya nih buat para penonton. Yang paling pertama, hindari fitnah dulu. Iya, betul. Kalau lo belum, sama kan kayak yang makan babi seksi itu kan? At least, hindari fitnah. Ini yang paling offside. Iya, offside. Bully, ya lo kalau masih kecanduan, bertobat lah. Yang lucu-lucu aja. Di bagian tombol lo, coret aja. Oh, bully berarti pake jadiin komedi aja. Jadiin komedi aja. Supaya gak jadi... Atau jadi edukasi bagi lo. Yang terakhir Giba, nih. Yang terakhir Giba. Oke. Berarti ini, ini... Mungkin Giba agak sulit, nanti aja terakhir. Gak usah terlalu idealis. Nomor satu, jangan fitnah. Iya. Jangan bully. Tapi bully orang sekarang suka berlebihan. Kan emang nikmat sih, Pak Doktor. Emang nikmat, kan? Memang. Emang nikmat. Memang, gue tau. Menertawakan orang atas penderita itu nikmat sekali. Seneng banget ya, kayak... Ada gak? Ada ya, orang ya. Masuk ke akun. Jadi kan kalau orang cuma lewat. Misalnya Young Lex, lewat kan? Kalau ini kan lewat Young Lex, nih. Gue hina ya. Ini ada level yang lebih tinggi daripada itu. Buka media sosial, search, cari nama ketik nama Young Lex, terus klik masuk, terus masuk ke gambar pertamanya, terus cuma untuk ngerhujat. Bukan hanya itu, dok. Dia buka komputer. Apa bikin account dia? Lalu, iya, bikin account dulu, buka komputer, cari Young Lex, dapet videonya, ada 5 jam videonya. Ditonton dulu. Dia tonton dulu semuanya. Di edit. Dapetlah kemudian berapa detik tuh yang salah, lalu kemudian dia potong, dia edit, dia posting, dia komen. Gak ada kerjaan, Fik, Fik, gak ada kerjaan. Nah, tapi coba lihat ya, ini kan artinya dia peduli nih. Maka aku bilang, bahan bakarnya love sama hate itu sama. Oh, mirip ya. Bukan mirip, sama. Oh, sama? Sama, love and hate itu sama. Peduli? Orang yang bisa nyayangin kita level 10, akan bisa benci kita level 10. Oh, shit. Karena dia kecewa. Karena dia kecewa. Se-level dia membencikan gitu. Iya kan ya? Nah, makanya kata Allah dan Rasul, jangan mencintai seadanya, bukan seadanya, mencintai sepantasnya, dan membenci juga sepantasnya. Aku setuju. Jadi, aku agak sedikit buat kesimpulan, sedikit untuk kalian semua. Bagi netizen-netizen, kayak tadi kata Ustaz Felix Shaw tadi ya, mencintai seadanya, membencilah seadanya. Jangan kamu anggap semua itu. Jangan fanatisme. Misalnya kalian mencintai aku, cintailah apa adanya. Karena kalau kalian berlebihan mencintaiku, dan tahu jelekku, nanti ujung-ujungnya jadi kecewa. Bencilah aku sepatutnya. Siapa tahu besok lu jatuh cinta. Betul. Hati-hati lu. Dan untuk semua orang yang di luar sana, yang dibully, juga sama perlakuannya. Jangan ditanggepin mereka. Karena ketika mereka melakukan bullian, itu artinya mereka itu berharap banyak dengan kita. Benar. Mereka itu mencintai kita, sampai kecewa dengan kita. Bisa jadi juga dia inferior. Atau dia ngerasa inferior, atau mencari perhatian. Sebenarnya dia itu, misalnya nggak mau ngatain dokter Richard nih, tapi karena kagum dokter Richard itu, dokter, berpendidikan, ganteng, terus melakukan health care ini, ada kekecewaan dikit ya. Makanya ngatain. Betul. Kayak gitu. Nah, aku mau nanya nih. Gimana? Mau nanya nih. Di dalam Islam nih, lebih laknat mana nih? Iya. Lu ngomong kan laknat aja sudah ya? Iya, langsung aja. Karena ini keresahan juga. Oke. Di negeri Konoha ini, Oke. Kan orang memfasilitasi, dan memkapitalisasi, ghibah, fitnah, lewat acara-acara entertain. Iya. Lebih laknat mana, yang buat acara, atau yang nonton? Yang buat acara. Jelas. Terjawab jawaban aku. Karena kenapa? Multiplikasi. 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 Aib orang atau apa? Betul. Karena kalau ada satu orang yang ngebully nih, dia satu orang dosa nih. Ini satu orang nih, buat orang lain agar ngebully orang nih. Kan dia menyebabkan banyak orang jadi ngebully. Multiplikasi. Berlaku sebaliknya loh. Kalau acara-acara infotainment ini, memberi tangan tersebut yang baik, dan orang-orang ikut baik, maka dia yang lebih banyak dapat daripada orang yang berbuat baik. Soalnya gini, infotainment itu rata-rata dapat infonya dari infotainment. Iya. Itu dia tuh. Tapi Pak Ustadz, yang kayak gituan ramai viewersnya Pak Ustadz. Betul. Makanya di kita itu harus kita dari awal, kita didik netizen kita. Bahwa hidup lu tidak ditentukan viewer lu. Iya kan ya? Bahwa hidup lu itu ditentukan dengan apa yang lu set dengan hidup lu, bukan viewer. Ini bukan masalah viewer juga Pak Ustadz. Ini permasalahan juga kalau TV ini, ini permasalahan rating, dan permasalahan juga sponsor. Nah, makanya ada rating, ada sponsor, ada tanggung jawab, jurnalisme. Jurnalistikan kita. Nah, mana yang mau dia pilih nih? Kalau dia terlalu selanjutin itu, terus itu kayak lubang hitam. Sorry, lubang hitam. Apa? Lingkaran setan. Berarti bisa dikatakan, kalau kelakuan itu sumber dosa nih, kan fitnah jadi sumber fitnah kan, itu dimakan duit haram gak Pak Ustadz? Iya. Betul. Serius? Ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari orang-orang yang berselisih. Lu tau gak? Lu tau gak? Kenapa Yahudi itu, di zamannya Rasulullah, itu diusir dari Madinah. Ketika Rasul dari Madinah. Karena dulu ketika mereka masih ada, tugas mereka adalah jual senjata pada orang yang berselisih. Hmm, di fasilitasi buat bunuh-bunuhan? Supaya bisa laku dagangannya, dia buat dong ini perselisian, biar dia laku jualannya. Nah, sama kayak infotainment. Supaya laku dan ditonton. Buat orang berselisih. Pak Ustadz, tadi Yang Leg ngomong kayak gini loh, bagaimana tanggapannya? Betul. Yang Leg, tadi Pak Ustadz ngomongnya kayak gini loh, berikan tanggapannya. Nah, 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 bagaimana jika tanggapan dari Yang Legs ya, nah, Ustadz dipanas-panas sih, itu haram duitnya. Haram. Itu haram. Pak Ustadz, kalau aku buat acara kayak gitu Pak Ustadz ya, nah, tadi kemarin ini gak masuk nih, terus aku sedekahin Pak Ustadz. Ya, ya itu tadi sedekahnya angus. Gak ada gunanya. Gak ada apa. Berarti gini, aku mau nyimpulin Pak Ustadz sedikit ya Pak Dokter, buat orang yang nonton episode ini. Kan kalian udah tahu nih, kalau setelah kalian nonton, salah satu cara menghindari fitnah ghibah itu adalah tidak menonton tontonan itu. Berarti abis acara dan episode ini, unfollow. Harus unfollow. Itu pernah aku bilangin. Harus unfollow. Itu pernah aku bilangin. Unfollow orang-orang gak berguna itu menjaga pertama kesehatan otakmu. Sehingga kamu akan bisa tidur lebih nyinyak di malam hari, yakin lah. Gitu kan ya. Yang kedua, kamu memperkecil kemungkinan dapat dosa. Mumpung Romadhon, unfollow. Berarti kalau... Ini dari episode yang sebelumnya ada posat ya? Nanti setelah Romadhon, lanjutkan unfollow. Berarti gini, aku mau nyimpulkan satu lagi nih. Kalau waktu kita bahas soal Dajjal, itu bisa aja di... Nabi palsu adalah misinformasi segala macam. Benar. Berarti kalau kemungkinan akun-akun gosip itu Dajjal, follower. Kalau Dajjal datang, follow dia. Akun-akun... Berarti cikal bakal mengikuti Dajjal, adalah dengan memfollow akun-akun gosip. Betul. Bini gue harus unfollow. Bini gue, karena dia terhati. Aku mau protes, Pak Ustaz. Berhati disinformasi. Aku mau protes, Pak Ustaz. Tapi kadang-kadang netizen itu sangat bermanfaat, Pak Ustaz. Misalnya. Contohnya kayak gini, ketika Israel melawan Palestina kemarin, kalau tidak ada netizen, aku rasa ya mungkin Palestina sudah rata mungkin. Betul. Pak Ustaz. Betul. Tapi kan netizen itu juga gak boleh cuma kita jelek-jelekin dong. Betul. Enggak dong. Netizen itu juga sangat berguna. Contohnya lagi ya, ketika ada kejahatan di luar sana, kita sama-sama tahu bahwa viral itu sama dengan keadilan. Ya gitu punya. Betul. Kadang-kadang dengan keviralan kita, ngata-ngatain polisi, kayak gitu punya ngata-ngatain apa, keluar. Kayak yang kambing kemarin, pembunuh kambing itu. Ya, pembunuh kambing lagi. Pembunuh pencuri kambing. Iya, yang membela diri dia. Netizen hujat semuanya. Itu sebenarnya pahala atau dosa jadinya. Pertahankan curiosity-nya, seperti yang aku bilang tadi, pertahankan kebudi sama orang, tapi minusin kemudian yang namanya tadi, hujatan-hujatan. Ya, kalau di hujatannya kerembut kayak kata Pak Ustaz tadi, kagak dengar polisi. Contoh ya, aku minta sama netizen, kalau kalian memang tajam mulut kalian, coba arahin dulu ke Israel itu kalau berani. Ya kan ya? Tapi aku kasih catatan di bawahnya, ingat ya, tapi jangan yang bohong. Jangan yang bohong, jangan yang kemudian yang gak benar, yang gak baik. Jadi contoh kata-kata misalnya, menghina Tuhan mereka, atau menghina keyakinan mereka, enggak. Contoh, aku pernah nulis tuh di Netanyahu, gitu kan ya. Aku pernah nulis tuh di IDF misalnya. Contoh kan, ada waktu itu ada yang rame, there is a list, ini ada list, Hamas, gitu kan ya. Padahal itu cuma Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, satu minggu kan ya. Ya terus aku cuma bilang, mana dong itu yang tadi, dari list tadi itu. Terus aku cuma tulis di Netanyahu, tau gak tulis sengguh apa. Mau takziah, tapi belum mati. Cuma gitu aja kan, lucu-lucuan. Mau takziah, tapi belum mati. Itu aja udah hilang langsung akunku. Padahal gue ngapa-ngapain lho. Itu pun menyebabnya akun IG, Ustadz Felix Shaw hilang. Ya karena aku trolling Netanyahu banyak kali. Tiap hari aku komen. Kadang-kadang kayak gitu, contoh misalnya, kamu gak akan pernah tidurnya nyenyak. Itu kan memberikan fakta tuh. Ancaman. Ya, reveal sesuatu. Reveal sesuatu yang memang mereka lakukan. Tapi kan artinya, kalau misalnya kita melakukan pembulian, itu kadang-kadang bermanfaat. Contohnya kayak gini, ada seorang artis. Ini benar-benar kenyataan ya, artis yang berselingkuh. Ada pelakornya nih. Dan netizen Indonesia langsung ngebully semuanya. Dan akhirnya pelakor dan dia putus. Jadi dia kembali ke istrinya. Nah kan artinya ada tujuan yang mulia di sana. Nah masalahnya adalah, ini, ini hilang nih keburukannya. Ini bulliannya nih, orang-orang lihat nih, contoh semua nih. Ini orang mencontohnya bulliannya. Dosa tetap ditanggung kan? Tentang. Artinya kita tidak bisa, kita... Jadi sebenarnya, kita nyapain, rugi kita kosa. Itu bagus. Nggak, netizen itu sebenarnya bagus. Netizen bagus. Cuma kadang-kadang offset. Dan akhir-akhir ini offsetnya lebih high. Setuju, setuju. Lo nggak bisa nge-pel. Sampai kiparnya terakhir bilang, angkat kayak gini, pun ilang ke hatunya. Intinya adalah, lo nggak bisa nge-pel lantai yang kotor, menggunakan pel yang kotor. Percuma. Artinya, gue lagi nge-pel. Iya, tapi lo pakai pel yang kotor. Makanya, kalau saranku terhadap orang-orang yang dibully ya. Pertama ya, lo lihat seluruh ahli bela diri yang ada di seluruh dunia. Ditantang orang lari dia. Takut mati dia mati. Bener. Takut menang. Karena dia udah yakin menang, ngapain dia. Bagi dia kan, ngelawan orang semuanya. Ya, Mike Tasson mau buksin siapa sih? Young Lex, tiba-tiba nantang Mike Tasson. Kenahuk, meninggal. Gue usahnya kenahuk. Lo nggak usah kenahuk, bro. Dia baru kuda-kuda aja udah mati, lo. Asli. Ya, kemarin. Kenahuk gue ditantang. Dok, mau ikut HSS nggak katanya? Apa? Siapa? Lawan Dokter Tirta. Aku bilang nggak usah deh. Kayaknya cuma 10 detik pertama deh. Baik, sekarang udah jadi. HSS itu apa? HSS? HSS tinju. HSS tinju. Mulai yang ngapain lah. lawannya Dokter Tirta. Dokter Tirta angkat badan. Kayak gini kan. Artinya apa? Orang-orang yang sudah konten, dan sudah tahu dirinya siapa, nggak akan pernah ngebully orang. Nggak akan, oh, juara dunia taekwondo. Ngapain dia ngebully orang? Iya, yang hebat, yang pintar nggak pernah. Apalagi yang mau dia buktiin? Soalnya gini, soalnya gini Pak Ustadz, Pak Dokter gitu, menurutku, ini episode penting. Lebih penting dari takdir. Iya. Sumpah. Kenapa? Karena hal-hal yang simpel ini bikin orang kepleset. Karena gini nih, faktanya di dunia itu lebih banyak wanita. Iya. Berarti di Indonesia pun lebih banyak wanita kan. Kalau wanita-wanita atau ibu-ibu ini hobinya gosip dan gibah, bisa menaikkan tingkat pendidikan atau tingkat kewarasan anaknya, penting episode ini ditonton. Benar. Semua ibu-ibu harus share. Bukan hanya saat Ramadan, setelah Ramadan pun gue yakin video ini layak untuk di-share. Karena gosip dan gibah itu kanker, Pak Ustadz. Iya. Cewek itu penelitiannya 20 ribu kata per hari. Nah itu sudah Dr. Aisyah Dahlan. Itu penelitian dari Amerika. Dan yang paling nyanyis itu orang Itali. 24 ribu kata per hari. Wow, bukan orang Indonesia juga. Bukan. Bukan bacot semua itu. Iya, itu. Bukan Indonesia. Meso, skimikalo. Iya, itu 24 ribu kata per hari. Rata-rata. Kenapa begini, Pak Ustadz? 20 ribu kan. Pemain bola, bentar. Pemain bola, kalau di-sliding. Ini lagi kayak gini, kayak gini. Sedikit apa, aku ice breaking. Kalau selinget, kenapa dia begini? Itu di-gapain. Kita makan. Nah, kalau laki-laki rata-rata cuma 7 ribu kata per hari. Oh, ini tuh 20 ribu. 20 ribu. Kita 7 ribu kata per hari. Kecuali aku lah, penceramah. Iya kan ya? Ngasih tau orang, ngisi kajian dan segala. Ya, kecuali. Tapi rata-rata laki-laki 7 ribu kata per hari. Nah, 20 ribu itu bukan dia salah. Maka aku bilang pada cowok-cowok ini, termasuk cara kamu mencari istri yang baik adalah mencari istri yang cerewet. Oh, itu salah satunya? Salah satunya. Kalau dia nggak cerewet, lu kira anak lu mau diajarin siapa? Amal lu. A, Mbak B, kenapa daun berwarna hijau? Lu selalu bilang, fotosintesis. Ada zat hijau daun klorofil. Nggak ada denger sih, Pak Ustadz. Selesai masalahnya. Dia nanya lagi, tanyalah ibumu sana. Tapi kalau istri kita ditanya, di jelasin panjang. Makanya anak kita tuh pintar-pintar kalau ibunya cerewet. Tapi Pak Ustadz sedikit cek, ini aja s-breaking lagi ya. Ini sedikit keluar konteks sama bini gue kalau ngumpul. Kalau kalimatnya udah di depannya, udah tiga-empat orang nih. Eh, tau nggak? Nah, awal. Nah, abis itu kesananya Sunda Empire. Karena bini gue sesuat bahasa Sunda. Udah ngomong apaan? Tapi itu fakta. Fakta untuk mendekatkan diri dengan orang, ice-breaking tadi, adalah membuka aib orang. Nah, bisa nggak jangan membuka aib orang? Nggak, ini orang lain ya. Aku bilang, itu adalah fakta atau mudah. Contohnya kayak gini. Aku pengen deketin yang Lex. Karena yang Lex ini, aku pengen deketlah dengan dia. Terus punya musuh misalnya. Networking ya supaya bagus. Terus dia musuh. Misalnya musuhnya coki aja kayak gitu. Eh, gue pengen dia coki. Gila bangki dengan. Pas banget ini. Ya, makanya gandengan. Gue nyambung giba. Nyambung. Ya kan, gue kan simulasi. Nyambung kayak gitu kan. Nah, dia sambung kayak gitu. Nah, itu kan mempermudah dalam pertemanan. Ya. Kalau dalam pertemanan ini kan, kita kan hidup berkelompok ya. Betul, Betul. Burung itu berkelompok. Nggak pernah burung itu. Burung siapa? Burung itu kan terbang berkelompok. Iya, oke. Bener. Gajah dengan gajah. Singa dengan singa. Buaya dengan buaya. Nggak pernah buaya itu dengan burung. Bahkan burung itu aja berkelompok tuh. Burung jenis siapa? Betul. Jadi kan, kalau orang yang sering pergi ke masjid, biasanya bertemannya dengan orang yang sering pergi ke masjid. Betul. Orang yang sering maksiat, pasti bertemannya dengan yang maksiat dong. Ada pernah masih gitu, Pak Dokter. Iya. Ada juga yang sering berteman dengan orang yang pergi ke masjid, cuma suka giba tetap. Iya. Iya. Giba di pengajian itu. Iya. Benar. Jadi kan, rata-rata karena bergiba itu ya berkelompok mereka ini. Orang bilang bersosialisasi. Iya kan ya. Artinya, tapi gini, makanya di dalam teori public speaking, itu salah satunya mencari kesamaan dengan orang. Sebenarnya itu titiknya tuh. Apa yang sama antara kita dengan dia. Nah, itu bisa tidak gibah sebenarnya. Contoh misalnya, kita bisa tanya, eh, kamu dari mana? Jawa Timur. Oh, aku pernah ke sana misalnya. Atau misalnya, kita ngomongin segala sesuatu yang itu tidak gibah, tapi bisa. Atau dengan teknik yang lain, kita membuka diri kita agar orang membuka dirinya. Itu bisa. Eh, aku dulu kayak gini. Iya, aku dulu juga gitu. Iya kan ya? Tapi kalau ibu-ibu sudah mulai, eh, lu tahu nggak? Biasanya di akhirnya dengan mungkin kah? Enggak, karena gini Pak Ustadz. Kita pakai logika ya. Menurut aku, lebih mending alkohol daripada gibah. Oke, gimana tuh? Karena alkohol sudah pasti... Buat orang diem. Enggak, sudah pasti kelihatan orang menghindari. Enggak, tidak maksudnya Pak Ustadz. Jadi kayak, kalau alkohol dia kemungkinan minum? Enggak. Cuma kalau di gibah ini, karena terlalu ringan, jadi dia enggak kelihatan kayak dosa dia. Bukan lebih mending. Oh, sorry. Lebih bahaya gibah daripada alkohol. Betul. Lebih bahaya ini. Itu betul. Lebih bahaya gibah, karena lebih mudah dibandingkan dengan alkohol. Karena enggak terasa. Enggak terasa dia terus-terus-terus. Ternyata dia udah jatuh. Tapi efeknya bisa lebih parah dari alkohol loh Pak Ustadz. Sangat. Karena gibah itu kan juga candu. Wah. Iya kan gibah kan candu. Lu enggak ngomongin orang-orang sari. Sakao ini belum gibah nih. Iya, sakao loh. Belum gibah orang loh. Jangan salah loh. Gila ya. Tapi Pak Ustadz, aku pengen pengakuan dosa nih Pak Ustadz. Aku pengen pengakuan dosa nih. Siapa pengen gibahin di kita? Enggak, tapi aku jujur ngomong kayak gini ya. Kalau aku ngomong di podcast ya. Kan aku kan juga, ya aku jujur aja lah. Kita kan sebagai hamba entertainment. Hamba entertainment. Pasti kan pengen view dong. Aku juga sadar kayak gitu. Kalau aku pengen kasih edukasi setentu, berarti kita harus ada media. Benar. Percuma kalau mau sehebat apa, sebijaksana apa, kalau ada yang nonton, percuma. Kalau kau gak punya media, percuma. Jadi media itu harus besar-besarnya. Makanya aku juga pengen gedein media. Dan kalau kita ngomong media, itu kita gak bisa idealis. Aku gak bisa ngomong 5 tips, 5 tips. Dulu laku. Viewersnya banyak. Sekarang gak ada yang nonton. Aku harus berubah. Dan mereka tuh pengen entertainment. Contohnya sekarang ya, semuanya ke podcast. Dan sekarang podcast pun semuanya sudah masuk ke komedi. Jadi stand up komedian kan lagi naik semua sekarang. Artinya kan mereka pengen sesuatu hal yang lucu, gak bisa tegang. Pak Ustadz, saya pengen bertanya. Apa ini hadisnya kayak gini punya? Percayalah Pak Ustadz, gak ada yang nonton. Coba kalau kemasannya bagus. Kalau bercanda-bercanda kayak gini kan, lebih bagus. Kadang aku bawain ghibah. Aku jujur, kenapa kalau gak bawain ghibah, gak ditonton orang. Ya kadang-kadang ada artis yang lagi viral, atau ada kejadian lagi viral. Aku juga membawakan sesuatu itu. Tapi tujuanku adalah sebenarnya, kan aku gak cari duit di sana. Aku tetap pengen masukkan nilai edukasi di sana. Meskipun kecil pokoknya, ya ibaratnya ada yang bola lambung, aku coba masuk selip-selipin dikit deh. Kayak gitu. Dari kejadian itu yang gak mau pansos, pansos juga. Mansos, bayang benar. Ya kan dari kejadian yang pansos tadi, masuk-masukin deh. Kayak Pak Ustadz lah. Ngikut, kita let it flow. Lagi pansos kayak gini, kita pansosin, abis itu kita masukin tentang Palestina, Palestina, Palestina dikit. Maikin dikit, masukin lagi tentang dakwah, dakwah, dakwah tipis-tipis. Itu boleh gak Pak Ustadz? Gak boleh. Tentang gak boleh. Di titik inilah, kreativitas itu diuji. Oke. Kreativitas itu adalah mengenai keterbatasan. Kalau kita gak ada keterbatasan, namanya bukan kreatif. Kita followers balik lagi. Karena gini, ada memang satu kenyataan yang sedikit agak pahit ya, bagi orang-orang creator. Creator tuh dia harus kemudian memang invent. Invent tuh berarti melibatkan proses kreativitas. Kalau orang leading, terus kemudian dia cuma untuk mengikuti, itu agak sulit. Makanya aku bilang gini, kalau andaikan kita balik contohnya, boleh gak Ustadz? Boleh. Berarti nanti kita membuka pintu-pintu ini nih. Yang kita sudah bilang, ini adalah sesuatu yang kita gak setuju dengan itu. Nah, contoh kayak ini. Tahu gak kenapa ada podcast sebelah, yang kita sebut aja ya, boleh gak sih sebut podcast? Boleh. Yang sering bilang smart netizen misalnya. Oke. Komdet maksudnya. Betul. Begitu kemudian dia menghadirkan orang yang gak smart, apa yang kemudian orang-orang bilang? Kamu gak konsisten dengan apa yang kamu lakukan dong. Katamu kamu smart. Kalau kamu harus kamu mencerdaskan dong. Bukan membuat tayang-tanyang yang membuat orang-orang tuh gak cerdas sama sekali. Contohnya mengikuti gibah kan gitu kan ya. Maka segmentasi kita tuh ada pada sesuatu yang kita pilih. Nah, artinya kalau dalam titik itu ya, aku tetap gak bisa bilang boleh. Karena aku gak bisa punya dalil apapun yang memperbolehkan gibah. Gitu maksudnya. Gitu. Tetap gak boleh. Tetap gak boleh. Pak dokter sama Pak Ustadz udah pernah ke podcast Omdek lu sih? Udah. Aku udah pernah. Aku udah pernah dua-duanya. Langsung dikali-kali dikasih dia. Iya. Jadi apa maksud Anda mengkritik saya? Enaknya gitu dia tuh. Iya. Aku bilang, iyalah karena lu gede, harus gue kritik. Iya, karena kita berharap banyak kan. Iya, betul. Mungkin kayak gitu kan. Tapi aku juga pengen memberikan pandangan dengan Pak Ustadz bahwa kadang hal-hal kayak gitu juga harus kulakukan supaya bisa bertahan juga gitu. Aku sedikit mau berbagi. Di jaman sekarang, ada beberapa wilayah gray area tapi gak masuk dosa. Abu-abu ya Pak Ustadz ya. Nah itu masuk ke kreatif. Contoh misalnya ya, clickbait itu gray area. Clickbait itu gray area. Makanya clickbait selama dia tidak mengacu pada sesuatu yang haram maka gak ada masalah. Ustadz Felix Shaw lock up di episode ini. Iya. Mungkinkah? Mungkinkah. Kan ada kayak gitu-gitu kan. Ustadz Felix Shaw terdiam dengan pertanyaan yang leks. Mungkinkah Ustadz Felix Shaw adalah babi. Sionya. Sionya. Kayak gitu-gitu. Iya gitu. Itu kayak gitu. Itu wilayah gray area yang mainnya di etika. Ya. Nah dia tidak mainnya di halal dan haram. Mainnya di etika. Maka kalau etika, kita bisa bilang, Eh jangan dong, gak etis. Nah itu bisa tuh. Tapi tidak sampai ke haram. Nah di titik ini kreativitas. Contoh ya, ada orang yang namanya kreativitas. Aku sering di, aku kan orang marketing. Jadi aku sering ditanya misalnya. Ustadz boleh gak nih? Kayak misalnya cara-cara orang. Obrol 80% misalnya. TV. Gitu kan. Uh, orang semua liat. TV obrol bro. Datang sana, sampai di sana dia bilang. Abis, udah. Iya. Yang ada TV merek ini nih, 20% juga. Benar. Tapi orang sudah niat datang. Dan ternyata setelah penelitian, kalau ada orang sudah niat datang beli, dia akan beli. Oke. Walaupun gak dapet yang diinginkan. Bit yang paling seru ini, ternyata Ustadz Felix Shaw bela Israel. Nah. Ternyata tanya kan? Kan ternyata tanya. Dibinasakan. Nah, berarti ini sebelum kita ke pertanyaan netizen, aku mau ambil kesimpulan balik lagi ya. Berarti, kan gini Pak Ustadz, kadang-kadang tuh kita kalau mau ngajarin orang untuk suruh langsung berhenti, susah. Makanya namanya rehab. Namanya rehab. Benar. Berarti, hindari fitnah dan bully. Iya. Pelajari cara gibah yang benar. Betul. Boleh tuh ya. Kalau aku ada tambahan. Di dalam salah satu cara untuk ngajak orang untuk hijrah, adalah, pertama, kita gak boleh membenarkan kesalahannya. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, tambahkan kebaikannya dulu. Oke. Jadi contoh nih ya. Kan Pak Ustadz tadi ya, gak membenarkan apa yang aku lakukan tetap ya. Tapi aku kasih opsi. Oke. Lu dugem hari Jumat kan? Eh, hari Sabtu lu dugem. Ini loh, ada hari Ahad, ada pengajian. Tapi kita gak bilang gini, gak apa-apa, lu dugem. Jangan gak apa-apain. Jangan. Lu dugem kan, ini ada pengajian di hari Ahad. Sanggaknya balance lah. Dateng yuk. Oke. Jadi jangan sanggaknya balance juga. Kalau dibandingnya, jangan sanggaknya balance juga ya. Nanti balance, artinya kita mengokekan tuh. Ini ada pengajian di hari Ahad. Dateng yuk. Gue suka nih. Tapi kita gak jajeng itu salah gitu. Gak jajeng itu salah. Gue suka nih. Gue pernah denger ini di pendeta Brian ngomong kayak gini punya. Dan menurut gue tuh bagus. Gue gak peduli sih. Siapapun yang ngomong menurut gue, tapi kalau mau yang bagus, bagus ya. Dan ini bisa diterapkan juga di agama Islam. Betul. Pendeta Brian itu juga sama. Itu suka mabok, suka minum, kayak gitu punya clubbing. Tapi dia dateng ke satu komunitas, dan komunitasnya itu menerima dia, walaupun dia tahu bahwa dia itu pemabok, peminum, kayak gitu. Dan never complain about that. Tapi dateng ke sana aja itu sudah good banget. Dateng ke pengajian aja itu sudah, oke good banget. Kita gak usah ngomongin kejelekan dia, karena belum tentu kita lebih baik juga kan. Nanti orang itu sendiri akan sadar. Gila, komunitas ini aja gak ngejaj aku. Benar. Dan gak ada gunanya kita ngomongin dia juga. Pak Ustadz ini, Pak Ustadz ini, ini nih. Ketika Pak Ustadz mengundang tadi, dateng ke situ, yang bikin dia nanti merasa tertolak, ketika digibain tuh dia aja. Makanya nih, maka gue bilang ini bahaya banget. Bener. Bener banget. Bener banget. Eh, sok hebat itu orangnya, dateng ke pengajian kita. Padahal diajak kemarin clubbing. Bukan gitu ngomongnya. Bahkan cuma sekadar ngelirik aja. Gak nyaman. Merasa diri kita itu lebih tinggi. Dia gak nyaman, ada orang maksiat. Contoh ya. Wah, gila ngeri banget. Oh my God. Gue kasih tanya yang paling sering terjadi ya. Kalau mungkin orang yang mabuk-mabun, mungkin gak kelihatan ya. Tapi ini ada orang-orang, cewek-cewek, udah kerudungan, udah hijab, cari, dia dateng ke pengajian. Ada cewek yang gak kerudungan, dateng duduk di situ. Padahal cewek tadi tuh udah bener-bener mikir banget. Itu orang, itu mau masuk aja setengah mati tuh. Kaki tuh berat ngelangkainya. Duduklah dia di situ. Kemudian dilihat. Terus kemudian dibilang, Mbak, kenapa belum berhijab? Waduh. Ceweknya kan gak mikir kalau ngomong. Dia dateng ke situ aja, itu kan sudah suatu berkah. Dan itu harus kita puji, bukan di hijab. Masalahnya aku selalu bilang sama jam aku, kalau orang tuh gak pernah dateng, gak ada chance untuk merubah dia. Lu pikir dia dapet wahyu, tiba-tiba jadi berubah. Jadi berubah kalau gak dari mulut gue, mulut lu tericot, mulut lu. Mulut siapa aja diantara kita gitu maksudnya. Karena dia denger. Atau di tongkrongan, set. Orang udah mau sholat aja susah. Pas sholat, wih, tumben sholat. Itu langsung, mau gue tampol. Kayaknya mau kiamat nih. Lu tau gak? Lu tau gak? Azan, istriku lagi marah-marah sama anak-anakku. Gua sih, wudhu. Pokok, wudhu sana, udah azan. Terus ngeliat aku. Abi, udah azan. Sholat sana di masjid. Aku bilang gini, kenapa aku jadi diomongin. Aku bilang gini, lu pernah ngeliat gue. Kalau gue di rumah, gak ada kerjaan gue, azan, gue gak ke masjid. Lu pernah liat. Tadinya gue mau pergi ke masjid, gara-gara lu bilang itu, gue gak jadi. Itu sering kayak gitu, oposite, sering kayak gitu ya. Iya. Jadi dia mau sholat, lu thanksin. Emosional kita tuh suka, dia ngomong jangan, jangan kita lakukan. Gengsi kita lebih tinggi. Gengsi. Kuncinya di gengsi. Tau gak kenapa? Makanya aku sering. Karena gengsi ku mengatakan, aku gak mau bergerak karena orang lain. Aku mau bergerak karena diriku sendiri. Itu sering terjadi tuh. Makanya paling sering tuh, aku sering ngomong, jangan pake skincare ini. Langsung pake. Jangan klik ini. Pangke memang orang-orang. Beti itu gimana Pak Ustadz? Gimana ngobatin kanker, gibah ini gimana nih Pak Ustadz? Bisa gak Pak Ustadz? Kalau mendekatkan diri, baca Al-Quran, ngaji, bisa gak sih perbaikan? Jadi gini, teori-teori tentang behavior, bahwasannya behavior buruk itu tidak bisa hilang. Cuma bisa ditumpu. Watak tuh ya biasa orang bilangnya. Bisa ditumpu. Kebiasaan tuh gak bisa hilang, cuma bisa ditumpu. Gak bisa di delete, bisa ditumpu. Oh, oke. Gak bisa di delete. Jadi lu mau delete, kebiasaan buruk. Gak bisa. Gibah tuh kebiasaan buruk, gak bisa ditumpu. Berarti lu harus cari aktivitas yang lain. Makanya itu kita tadi bilang, ini kan lagi dugem nih. Ini ada hari ahad, ada pengajian nih. Kalau dia udah dateng terus. Oh, tumpuk dulu aja dulu. Pak Ustadz, tapi kayak tadi dia, gibahnya dipengajian Pak Ustadz. Itu gimana ini obat ini nih? Orang-orang gibah ini berarti dia punya potensi. Dia punya potensi kan? Dia bisa nyari kesalahan orang bro. Bahkan ketika tidak terlihat. Bayangin lu bro. Dia harus jadi, ini dia harus jadi investigasi. Analisa. Lu punya video seratus, dia tonton di satu persatu bro. Sabar bro. Maka harus dikembangkan orang-orang kayak gini. Makanya gue suruh orang-orang kayak gini. Sebenernya orang-orang kayak gini itu berbakat sebenernya. Iya, julidin tuh Israel kalau mau. Atau julidin yang lain yang lebih manfaat. Bikinlah tuh pembukaan fakta dan data. Yang buat dirty vote itu. Gue yakin tuh. Julid juga tuh dia tuh. Iya, benar. Iya kan berarti kan dia bisa mengarahkan kejulidannya kepada. Kepositif. Kepositif. Pak Ustadz, kita langsung ke pertanyaan netizen Pak Ustadz. Ada satu ini, bayar juga Pak Ustadz. Bagi kalian semua yang pengen bayar boleh dipersilakan. Ini kawan kita ini. Ini si Hasan. Hasan Tiktoker. Bagi kalian semua yang gak mau bayar ya Bapak. Like, comment, share ya. Jangan lupa ya. Itu aja sudah sangat membantu kami. Ustadz Felix, apa pengalaman pribadi Ustadz untuk membuat Ustadz sadar akan pentingnya menjaga lisan dari gibah dan bagaimana hal itu mempengaruhi pandangan Ustadz terhadap pakteg tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang nanya formal amat. Iya. Oh, agak susah mencerpah ya. Karena formal banget ya. Iya, gue cuma nanggep apa yang membuat Ustadz sadar akan pentingnya menjaga lisan dari gibah. Gini. Pertama, gue tau rasanya sakit. Oke. Ketika disakiti orang pake mulut. Woy, cino, cino. Sesederhana itu. Woy, kafir, misalnya. Sesederhana itu. Kita tau rasa sakitnya. Maka aku berjanji setiap ada sesuatu yang aku sakit ketika itu. Aku berjanji aku gak mau jadi orang kayak gitu. Ini yang pertama tuh. Oke. Aku gak mau jadi orang aku benci. Berarti gak mau jadi penggibah. Aku gak mau jadi penggibah. Kalau kita benci gibah. Betul. Berarti itu akan aku kenang sepanjang waktu. Yang kedua, aku pernah gak nyakit orang? Jelas pernah lah. Dengan nisanku. Dan melihat efek itu. Aku berpikir gini. Gila. Gue selama ini kira gue nyebarin Islam. Ternyata gue jadi penghalang Islam bagi dia. Iya kan? Karena dia sakit hati dengan nisan gue. Aku harus ngomong apa kepada Allah? Ketika ada satu orang yang terhambat. Mungkin dia sadar setelah ini. Ada yang komen kayak gini dok. Ada yang komen gini. Aku datang ke pengajian Felix Yow. Eh sorry. Aku pernah nonton Felix Yow ketika dia masih di TV. Dan setelah aku ngeliat dia kayak gitu. Aku gak mau denger lagi. Itu pasti namanya Basuki ya? Bukan. Nanti datangin dong. Kalau dia kayaknya gak sakit hati sama aku. Oke oke oke. Berarti ini maksudnya Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz dulu gitu ya. Dia sampai sakit hati misalnya kan ya. Terus dalam titik itu dia bilang. Baru aku nonton lagi semenjak ada acara download. Coba dong. Itu berapa tahun jaraknya Pak Ustadz? Berarti sekitar ya 15 tahunan. 15 tahun banyak juga. 15 tahun. Atau minimal 10 tahun. Oke. Iya kan ya. Artinya apa? Artinya aku waktu. Masih proses belajar terus Pak Ustadz berubah? Aku ditanya. Dulu sama sekarang aku sama gak? Sama. Bedanya dulu sama sekarang adalah aku lebih banyak sekarang. Aku lebih banyak mikir tentang bagaimana orang. Cara menyampaikan juga ya. Kalau dulu ternyata aku lebih banyak berpikir tentang aku. Oke. Iya kan ya. Padahal aku nyampe ini ke orang. Oke. Bukan aku kan gitu kan ya. Nah yang berikutnya adalah. Kalau kita mau balas kepada orang yang bully. Ini aku ajarin cara balasnya. Ini gimana maksudnya? Aku ajarin. Yang paling savage pada orang ngebully adalah. Lu punya karya. Tunjukin prestasi. Iya. Jauh dengan karya. Allah Ustadz abal-abal. Gue nulis 15 buku. Abal-abal dari mananya bos. Iya. Lu mau ngomong apa? Aku. Untuk episode ini aku tos dulu. Iya kan? Tiga orang jadi team up. Ada satu lagi yang lebih savage lagi. Ada satu perkataan seorang ulama. Dia bilang gini. Setiap orang-orang yang ngebully jawab aja dengan ini. Ini pasti berhasil. Kalau perkataanmu benar, semoga Allah memaafkan aku. Kalau perkataanmu salah, semoga kamu dimaafkan Allah. Wah, itu bijaksana sekali. Harusnya udah diem ya? Itu gak melibatkan apapun. Kalau tadi menjawab dengan karya, masih melibatkan diri. Kalau ini sudah gak melibatkan apapun. Oke, aku mau sampai tahap yang karya itu. Aku orang yang kalau misalnya direndahin, diejek, dihentikan. Balas apakah prasasi gitu. Aku salah kalau kalian nganggap Dr. Richard itu dihujat, bakal jatuh, enggak. Aku semakin kalian injek aku, aku pasti akan semakin naik. Aku bukan orang kayak gitu. Kalian mau ngomongin aku kayak apa ya, misalnya gak ngerti ini, gak ngerti ini. Justru aku pengen tunjukkan acara ini lebih bagus. Aku pasti orang itu pengen tunjukin. Kalau kata-katain aku, aku akan tunjukin prestasiku. Makanya itu paling bagus tuh, Gully. Nah, yang terakhir tadi, itu tidak pakai attach terhadap apapun. Dia mau benar, dia mau salah, sama-sama dapat ampunan Allah. Sudah pasrah. Kalau aku ada cara ketiga, Pak Ustadz. Gimana, gimana? Ya, yaudahlah. Lagu lo ya? Ya, yaudahlah. Gimana lagi, Pak Dokter? Capek juga kadang-kadang. Tapi Pak Ustadz, aku pengen tanya, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz Felix, kalau misalnya paling menyakitin, paling tersakiti, kalau di ngomong tentang apa sih? Aku, sebenarnya aku berusaha untuk tidak sakit apapun ya. Sebenarnya, kalau aku ya, pertanyaannya bukan apa yang bisa menyakitkan aku. Tapi, lebih siapa yang bisa menyakitkan aku. Itu kalau aku sih. Karena kalau misalnya apa, itu hampir nggak ada. Tapi kalau siapa, banyak. Makanya contoh ya, orang mau nge-bully aku apapun, aku bodo amat. Bukan lo yang ngasih makan aku. Aku nggak tergantung sama kalian. Tapi kalau guru ku bilang, Lik, berhenti dulu deh. Wah, itu aku bisa kepikiran tuh. Atau istri ku bilang, Kayaknya deh, orang mau salah deh. Berarti orang terdekat yang ngomong, Pak Ustadz tuh langsung. Orang yang bermakna bagi dia. Jadi bukan apa? Kalau lu, yang paling menyakitkan bagi lu apa? Yang paling menyakitkan? Gue nggak bahagia. Dan yang paling gue takutin. Nggak bahagia hidup lu. Itu paling gue takutin kalau gue udah nggak bahagia tuh. Itu gue takut banget. Karena jadi nggak ada meaningnya hidup ini artinya gitu. Nah, oke. Jadi seles banget, lanjut sedikit nih. Kemudiannya nih soalnya, soal kibah. Pak Ustadz, di Islam itu ada hadis atau dalilnya nggak? Ghibah ternyata sendiri tuh ada nggak? Ada banyak. Oh, ada banyak? Justru kata-kata ghibah itu dari bahasa Arab. Wah, ada banyak ghibah. Ghibah itu bukan bahasa Indonesia, kan? Iya, ghibah itu bahasa Arab. Banyak sekali ghibah tentang ghibah. Kalau bahasa Indonesia itu gosip. Ya, itu gosip. Gimana? Gue mau belajar tentang, karena gue harus ngajarin bini gue tentang ghibah, Pak Ustadz. Ghibah itu ada banyak. Makanya di dalam Al-Quran kan tentang surat Al-Humazah. Itu kan tentang orang-orang yang suka berghibah. Terus juga disampaikan bahwasannya, lisan itu kan kata Rasul yang paling banyak menyebabkan orang ke neraka itu, ya kalau nggak ini, ya ini. Kalau nggak lisan, ya kemaluan. Kan gitu kan ya. Nah, maka lisan itu yang paling banyak. Makanya kata Rasulullah, kalau saatnya kalian tuh beriman pada Allah dan hari akhir, maka kalian itu mbok ya diem. Sorry, mbok ya berbicara yang bagus, kalau nggak diem. Berbicara yang manfaat, kalau nggak diem. Kenapa? Karena kalau orang tuh semakin banyak ngomong, dia semakin banyak salah. Kemungkinan kepleset berarti? Kayak kita nih. Kita nambah durasi makin banyak nih, makin banyak yang salah nih. Makin banyak yang salah ngomong. Betul. Dan itu wajar. Kalau seandainya kita tidak berniat salah. Apalagi kalau orang udah niatnya salah. Yang penting niatnya juga. Nah, niatnya ber... Contoh ya, kalau aku salah ngomong dan segala, pasti banyak. Aku cek kadang-kadang ada yang salah, kadang-kadang ada yang kurang tepat, tapi itu bisa dimaafkan kalau seandainya kita sudah niatnya baik. Kan nggak masuk ke dalam keharaman kan? tapi kalau urusan ghibah ini, kalau misalnya dia dibiarkan itu nanti jadi penyakit besar sekali. Karena orang-orang itu, biasanya dia jadi suka dan nggak suka, itu mulainya dari ghibah orang. Berapa banyak bro, orang-orang yang tiba-tiba datang minta maaf. Minta maaf ya Ustaz. Minta maaf ya Ustaz. Kenapa? Aku dulu benci banget sama Ustaz. Iya, itu aku di komen juga banyak di DM gitu dulu juga gitu. Aku tanya kenapa. Aku nggak tahu. Tapi aku benci aja. Ya itu kan karena dia dengerin ghibah orang. Kalau dia nggak dengerin ghibah orang, kita nggak punya pemahaman apapun loh tentang orang itu. Nah makanya ini bahayanya luar biasa. Oke. Oke, thank you semuanya bagi kalian semuanya. Mohon support. Jangan ghibah aja. Dan jangan lupa, jangan cuma bully ya, tapi bully lah hal yang positif. Dan satu lagi, dok. Dokter tahu di dalam Al-Quran, ghibah itu disama dengan apa? Apa? Memakan bangkai saudaramu. Oh, gila. Bangkainya bukan sembangangan lagi. Bangkai saudara yang dimakan. Itu maksudnya apa tuh, Pak Ustaz? Itu ghibah. Maksudnya gini. Taksinya gimana nih? Coba kita. Artinya gini. Coba lu bayangin ya. Kalau lu makan bangkai tikus, itu kan udah bau. Ini udahlah bangkai manusia. Bangkai saudara lagi. Saudaramu sendiri. Artinya itu jijik banget. Orang yang jijik dengan ghibah, harusnya seperti jijik dengan bangkai. Apalagi dimakan. Apalagi dimakan. Tapi ini ditonton. Itu lah. Jangan lupa kalian gunakan ghibah kalian dengan baik dan bully dengan baik. Bully. Bully sebanyak-banyak yang ada di komentar ini biar kami jadi lebih semangat. Dan juga bagi kalian semua yang bully-nya lebih kreatif, bisa mengirimkan sponsor bagi kami semua, Pak. Karena satu lagi gue tambahin. Karena kalau nge-bully, kita hanya tambah positif, kalian udah pasti masuk ke neraka. Ini dia bully-bully-bully. Karena kita dapet pala dia, ya? Bye! Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.